Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, kakak senior Sen. Saya harap kakak senior Sen akan menepati janjinya dan membiarkan masalah hari ini berakhir. Semua orang menyaksikan Long King yang berhasil memblokir serangan pedang bunga plum Sen Yun Si. Dilihat dari gelombang kejut dari bentrokan mereka, Sen Yun Si sama sekali tidak berbelas kasihan. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengangguk setuju. Long King yang cukup mampu untuk menerima serangan Sen Yun Si secara langsung dan muncul tanpa cedera. Huh. Namun, ekspresi Sen Yun Si tidak terlihat bagus. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa kuatnya serangan itu, dan dia telah meremehkan kekuatan lawannya. Aku, Sen Yun Si, selalu menepati janjiku. Ayo pergi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Sen Yun Si dengan dingin menatap Cu Hen dengan tatapan setajam lang. Segera, dia membawa Sin Wen, Sang Zhe, Lin Hai dan lainnya yang tidak mau pergi. Usai pertunjukan usai, masa perlahan membubarkan diri di tengah hirup pikup diskusi. Ayo pergi. Di sisi Provinsi Teifung, Wei King Fan dengan acu ta acu berkata kepada Ye Yu dan orang lain di sampingnya, tatapan gelap muncul di antara alisnya yang dingin dan tegas. Ye Yao ingin pergi dan mengatakan beberapa patah kata kepada Cu Hen, tetapi karena Ye Yu ada di sampingnya, dia akhirnya hanya memikirkannya. Kakak, kamu baik-baik saja. Cu Hen bertanya dengan nada prihatin. Saya baik-baik saja. Long King Yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebelum dia berseru, pedang bunga Plum Sen Yun Si benar-benar sesuai dengan reputasinya. Bahkan segel naga sembilan jiwa hampir gagal memblokir kekuatan penetrasi pedang nyaki ketika dia hanya menggunakan tangannya sebagai apedang. Hei hei, pada akhirnya kamu tidak memblokirnya, kakak. Aku hanya beruntung. Aku akan terluka jika dia menggunakan pedang aslinya. Mata Long King Yang samar-samar menunjukkan sedikit kewaspadaan. Dia harus lebih berhati-hati ketika berhadapan dengan orang jenius yang mengerikan di masa depan. Kakak ketiga, ayo cari tempat untuk ngobrol. Long King Yang menunjuk ke Long Suan Suang saat dia berkata pada Cu Hen. Cu Hen menganggup dan berbalik untuk memberikan beberapa instruksi sederhana kepada Guru Zuomo sebelum pergi bersama Long King Yang. Namun, saat dia berbalik, dia merasakan seseorang meraih lengan kanannya. Berbalik, dia melihat mata, menyedihkan, Mu Feng hampir menangis. Cichen kecil, ajak aku ikut. Mendesah. Kerumunan di prefektur Tensei menghela nafas serempak saat garis-garis hitam terbentuk di dahi mereka. Cu Hen dengan erat menggenggam pergelangan tangan Mu Feng. Hanya setelah menggunakan sedikit kekuatan barulah dia melepaskan tangan Mu Feng. Saya berkata, Saudara Feng, bermainlah dengan lumpur di sampingnya. Saya juga akan membantu Anda bertanya pada Long Suan Suang apakah dia menyukai tipe pria tampan yang tragis seperti Anda. Baiklah, kamu harus memberitahunya semua kelebihanku. Aku akan mentraktirmu ke rumah bordil nanti. Oh, tidak, maksudku pesta di restoran. Baiklah, saya mengerti. Cu Hen terdiam. Menekan keinginan untuk memukul Mu Feng sampai mati, dia berbalik dan pergi. Tidak jauh dari situ, Long King Yang, Long Suan Suang, Su Chuan, dan yang lainnya juga tercengang. Bagaimana bisa ada pelawak seperti itu di dunia ini? Kakak ketiga, kakak perempuanmu yang kedua telah memberitahuku semua yang terjadi padamu di ibu kota kekaisaran selama periode waktu ini. Itu salahku kalau aku pergi terlalu cepat, itu sebabnya banyak hal terjadi. Ada jalan setapak yang dilapisi batu biru dengan pepohonan tinggi di kedua sisinya. Cu Hen berjalan di tengah, dengan Long King Yang dan Long Suan Suang di kedua sisinya. Dahulu kala, ketika mereka bertiga masih muda, mereka berjalan berdampingan seperti ini. Tidak apa-apa, kakak. Cu Hen tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Wei King Fan yang menyerangmu? Mata Long King Yang serius. Seharusnya begitu. Cu Hen merentangkan tangannya, menghembuskan napas dengan lembut dan berkata. Aneh, kalian belum pernah bertemu sebelumnya, jadi bagaimana mungkin ada dendam di antara kalian? Kamu Yu. Long Suan Suang mengucapkan kata itu dengan dingin. Long King Yang menyipitkan matanya saat gambaran seorang gadis sombong muncul di benaknya. Gadis dari keluarga Ye itu selalu memiliki standar yang tinggi. Aku ingat kakak keduamu mengingatkanmu untuk menjaga jarak darinya di Flaming Rain City. Aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini, Long King Yang menyipitkan matanya. Cu Hen mengusap hidungnya karena malu. Memang benar, Long Suan Suang telah memperingatkannya untuk tidak terlalu dekat dengan Ye Yu. Tapi Cu Hen tidak mengambil hati pada saat itu. Sekarang dia memikirkannya, kakak perempuan keduanya yang dingin sebenarnya cukup mengkhawatirkannya. Lupakan saja, kakak, jangan bicarakan ini lagi. Tapi, selama aku berada di prefektur Tensei, aku yakin Wei King Fan tidak akan melakukan apapun padaku. Setelah secara pribadi menyaksikan kekuatan kepala sekolah Jiang di prefektur Tensei, Cu Hen menyadari bahwa akademi terburuk tidak seburuk yang dibayangkan orang lain. Tidak peduli betapa merepotkannya Wei King Fan, dia tidak akan mengabaikan petinggi prefektur Tensei dan menyakitinya. Long King Yang mengangguk. Itu benar. Tapi kakak ketiga, kenapa kamu tidak mempertimbangkan untuk bergabung dengan rumah bela diri mamot? Aku bisa membuat Master Yue menerimamu sebagai murid langsung. Cu Hen tersenyum tak berdaya. Ini adalah ketiga kalinya dia mendengar hal seperti ini. Pertama Yu Chen Yu, lalu Long Suan Suang, dan sekarang Long King Yang. Cu Hen terdiam. Tidak perlu melakukan itu, kakak. Aku baik-baik saja di rumah bela diri bintang surgawi. Cu Hen melirik Long Suan Suang dan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Baiklah, Anda memutuskan sendiri. Oh iya, kakak, apakah tubuh bela dirimu yang berkobar sudah berevolusi? Ya, mata Long King Yang bersinar terang, wajah tampannya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Ini ditingkatkan menjadi tubuh pertempuran api tulang. Tubuh pertarungan api tulang. Benar, saya menemukan benih api tulang ini di sebuah gua di pegunungan Skylay. Itu adalah jenis api roh khusus. Dengan bantuan guru Yue, saya menghabiskan lebih dari dua bulan untuk memurnikan benih api dari api spiritual api tulang. Itu sebabnya saya tidak punya waktu untuk buru-buru kembali. Nada suara Long King Yang sedikit meminta maaf. Long Suan Suang, yang berada di samping, mengerutkan kening. Matanya yang indah dipenuhi riak saat dia membuka bibir merahnya, api spiritual api tulang terbentuk dari jiwa binatang setelah mati. Biasanya membutuhkan waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk membentuk benih api. Anda cukup beruntung bisa menemukan harta karun yang langka. Ahem, Long King Yang terbatuk dan berkata setengah bercanda. Aku berkata, Suan Suang, aku masih kakakmu. Tidak bisakah kamu bersikap begitu dingin padaku? Haha, kakak, sepertinya kamu tidak tahu. Kakak kedua sudah seperti ini sejak dia masih kecil. Benar, dia selalu seperti ini saat berbicara dengan ayah di rumah. Mungkin karena namanya. Long Suan Suang sedikit mengangkat kepalanya, sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia kemudian menoleh ke Cu Hen, aku lupa bertanya padamu terakhir kali. Apakah batas garis keturunanmu sudah terbangun? Dengan itu, Long King Yang juga menatap Cu Hen dengan penuh harap. Ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab. Jika dia menjawab dengan jujur, pasti akan membuat banyak orang takut sampai mati. Ya, ia telah terbangun. Cu Hen berpikir sejenak sebelum menjawab dengan santai. Oh, apa itu? Mata Long King Yang berbinar. Ya, aku tidak tahu persis batas garis keturunan apa itu, tapi itu membuat Yuan Sejatiku lebih kuat. Dengan itu, Cu Hen melepaskan kekuatan tubuh caotik. Sehelai cahaya hitam segera melingkari tangannya dan menyelimutinya. Itu berdenyut samar-samar seperti api hitam. Ini. Long King Yang dan Long Suan Suang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertukar pandang, melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Aura yang mendominasi. Long King Yang terkejut dan bingung, tapi dia belum pernah melihat kekuatan aneh seperti itu sebelumnya. Suan Suang, bisakah kamu mengetahui batas garis keturunan macam apa ini? Long Suan Suang menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Kemudian, sambil berpikir, gumpalan api putih mengembun di antara telunjuk dan jari tengahnya, dan dia perlahan mendorongnya ke arah cahaya hitam yang menutupi telapak tangan Cu Hen. Saat keduanya bertabrakan, aliran udara sedikit bergetar, dan gumpalan api putih yang dilepaskan Long King Yang langsung hancur oleh cahaya hitam. Ekspresi Long King Yang sedikit berubah, dan dia buru-buru menarik kembali kekuatannya. Bahkan bonflame ku tidak bisa mendekati batas garis keturunanmu, batas garis keturunanmu benar-benar mendominasi. Kaka ketiga, tampaknya batas garis keturunanmu setidaknya adalah battle fisik. Cu Hen tersenyum. Mungkin. Anak nakal, kapan ini terjadi? Kenapa kamu tidak memberitahu kami? Long King Yang dengan ringan memukul bahu Cu Hen. Saya baru saja datang ke ibu kota belum lama ini. Saya ingin memberitahu Anda, tetapi Anda tidak berada di ibu kota. Bagaimana dengan saudara perempuanmu yang kedua? Kenapa kamu tidak memberitahunya? Huh, kakak, kamu tidak mengetahui hal ini, tetapi jika aku ingin menemuinya, aku harus mengantri di pintu masuk rumah bela diri bulan cerah. Apakah menurutmu dia punya waktu untuk menemuiku? Hahaha, bocah nakal, kamu masih banyak bicara seperti biasanya. Jarang sekali Cu Hen bersikap begitu santai selama beberapa hari terakhir. Melihat kedua bersaudara itu mengobrol dengan gembira, wajah cantik long suan-suang bersinar dengan senyuman tipis. Bibirnya yang merah, giginya yang putih, dan matanya yang jernih membuatnya terlihat sangat cantik. Mereka mengobrol hingga malam hari, dan ketika hari sudah hampir gelap, mereka bertiga berpisah dan kembali ke rumah bela diri masing-masing. Meskipun banyak hal telah terjadi hari ini, suasana hati Cu Hen masih baik, dan dia merasa santai dan bahagia. Kota Seinbel tidak terlalu ramai di malam hari, dan dibandingkan dengan ibu kota yang ramai, kota ini bahkan lebih damai. Orang-orang yang tinggal di sini pada dasarnya pulang lebih awal dan pulang terlambat. Mereka berburu makanan di siang hari, dan setelah hari yang melelahkan, secara alami mereka akan tidur lebih awal di malam hari. Namun, para murid dari berbagai rumah bela diri berkeliaran di sekitar kota dalam kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang. Tidak lama kemudian, Cu Hen kembali ke daerah tempat tinggalnya di prefektur Tensei. Dalam perjalanan, dia melewati sebuah lapangan terbuka kecil, tempat beberapa patung tinggi berdiri. Ketika Cu Hen hendak melewati area itu, dia tiba-tiba berhenti dan melirik ke salah satu patung. 1-1-2 Siapa di sana? Cu Hen segera menghentikan langkahnya dan mengalihkan pandangannya ke salah satu patung di ruang kosong di belakangnya. Kemudian, bersamaan dengan hentakan langkah kaki yang lembut, seorang gadis lembut berusia sekitar 14 atau 15 tahun muncul di kegelapan malam. Alis Cu Hen mengendur saat dia melihat wajah imut di depannya. Dia tidak bisa menahan senyum hangatnya. Siao Yao Orang yang datang tidak lain adalah Ye Yao, putri kedua dari keluarga Ye di kota api hujan dan adik perempuan Ye Yu. Siao Yao Mendengar bentuk sapaan yang familiar dan melihat senyuman familiar di wajah Cu Hen, mata Ye Yao yang besar dan lembut tidak bisa menahan diri untuk tidak bersinar karena terkejut. Kakak Cu Hen, dia memanggil dengan lembut dengan suara kecil. Cu Hen tersenyum ringan. Di antara alisnya, ada sedikit kehangatan persaudaraan. Saat dia berjalan ke depan, dia berkata, Mengapa kamu datang? Apakah Anda membutuhkan sesuatu dari saya? Ye Yao tampak sedikit gugup. Dia mengatupkan kedua tangannya erat-erat dan menggigit bibirnya dengan ringan. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya, Tidak, tidak apa-apa. Aku hanya ingin bertemu denganmu. Cu Hen tidak bisa menahan perasaan campur aduk ketika dia melihat betapa tidak nyamannya dia. Jika itu terjadi di masa lalu, Ye Yao pasti akan bergegas ke sisinya tanpa ragu-ragu dan memegang lengannya dengan erat. Dia akan tersenyum manis dan memperlihatkan dua lesung pipit yang lucu. Namun, sejak kejadian itu, sepertinya ada penghalang tak kasat mata di antara mereka berdua. Ye Yao menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Dia tidak berani menatap mata Cu Hen. Saat ini, cahaya biru terang tiba-tiba muncul di malam yang gelap. Gelang indah dan indah tiba-tiba muncul di depan Ye Yao. Batu permata yang tertanam di gelang itu seperti bintang di langit malam. Ini. Ye Yao buru-buru mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata besar penuh kejutan. Cu Hen dengan lembut tersenyum dan berkata, hadiah ulang tahunmu yang kelima belas, dan dua medali bulan dan tiga hari. Apakah kamu ingat? Tangan kecil Ye Yao terkepal dan tidak terkepal. Matanya yang berkabut bergetar seperti riak. Tentu saja, kamu adalah adikku. Saudari. N, Cu Hen menganggup dan memegang tangan kecil Ye Yao. Dia meletakkan gelang itu di telapak tangannya dan berkata dengan nada serius, tidak peduli dendam apapun yang aku miliki terhadap orang lain, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kita akan sama seperti sebelumnya. Cu Hen selalu menjadi orang yang bisa membedakan antara kebaikan dan kebencian. Dia tahu betul siapa yang baik padanya dan siapa musuhnya. Menerima ketulusan di mata Cu Hen dan kehangatan dari telapak tangannya, mata Ye Yao tanpa sadar memerah. Penampilan halusnya sangat menyedihkan. Gadis bodoh, sebentar lagi kamu akan berumur 15 tahun. Kenapa kamu masih menangis? Cu Hen tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menghapus air mata dari sudut matanya. Ye Yao mengusap hidung kecilnya yang cantik dan cemberut. Aku tidak menangis. Pasir itulah yang bertiup ke mataku. Haha, benar. Mata Yao kecilku besar. Pasir mudah ditiup. Puff. Ye Yao terhibur dengan kata-kata Cu Hen. Dia lalu berkata penuh harap, kakak Cu Hen, maukah kamu berbaikan dengan kakak perempuan? Saat menyebut Ye Yu, Cu Hen hanya bisa mengerutkan kening. Namun, dia tetap menjawab sambil tersenyum, saya tidak tahu. Mungkin. Faktanya, keduanya tidak akan pernah bisa berteman lagi. Sekalipun dendam mereka terselesaikan, keadaannya tidak akan pernah seperti sebelumnya. Meskipun mereka adalah teman biasa, mereka tidak bisa menjadi teman. Ye Yao tidak tahu apa yang dipikirkan Cu Hen. Dia terus berkata, aku tidak suka Wei King Fan itu. Menurutku dia tidak mengejar kakak perempuan itu karena dia menyukainya. Mengapa kamu mengatakan itu? Cu Hen bertanya dengan santai. Karena Wei King Fan tidak memiliki kehangatan di matanya ketika dia melihat kakak perempuan. Terlebih lagi, dia datang mencariku ketika kakak perempuan tidak ada. Aku tidak suka sendirian dengannya. Dia datang mencarimu sendirian. Cu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Apakah dia melakukan sesuatu padamu? Tidak juga, Ye Yao menggelengkan kepala kecilnya dan berkata, aku memberitahu kakak perempuanku tentang hal ini. Dia bilang aku terlalu memikirkannya. Dia berkata bahwa Wei King Fan hanya ingin dekat denganku dan menjagaku. Dia tidak melakukannya. Aku tidak punya niat lain. Cu Hen tenggelam dalam kontemplasi. Meskipun hari ini adalah pertama kalinya dia bertemu Wei King Fan, menurut beberapa perkelahian, terakhir, Wei King Fan adalah orang yang kejam dan tanpa ampun. Cara berpikirnya juga aneh. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia suka melecehkan orang lain. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi, saudara lelaki lembut, Ye Yao. Jika memang demikian, maka tujuan Wei King Fan mengejar Ye Yu harus diperiksa ulang. Tentu saja, Ye Yu yang angkuh dan sombong tidak akan bisa dijinakkan dengan mudah. Namun, berdasarkan situasi saat ini, Wei King Fan adalah orang yang sangat berbahaya. Yao kecil, tidak peduli apapun kesempatannya di masa depan, cobalah untuk tetap bersama kakak perempuanmu. Jangan bertemu Wei King Fan sendirian, kata Cu Hen dengan sungguh-sungguh. Ye Yao menganggup patuh. Saya mengerti, kakak Cu Hen. Pada saat ini, suara wanita lembut yang familiar yang tidak ingin didengar Cu Hen tiba-tiba terdengar. Yao kecil. Kakak perempuan. Ye Yao terkejut. Dia segera berkata kepada Cu Hen, kakak Cu Hen, aku akan pergi dulu. Oke, ingat apa yang aku katakan tadi. Saya akan. Dengan itu, Ye Yao buru-buru berlari ke arah suara itu. Namun, Ye Yu masih melihat Cu Hen berdiri di sana. Saat tatapan mereka bertemu, ekspresi Ye Yu langsung berubah dingin. Ada tatapan dingin di matanya. Di belakang Ye Yu ada sosok tampan dan langsing. Itu adalah Wei King Fan. Yao kecil, kenapa kamu datang ke tempat seperti ini? Wei King Fan berkata sambil tersenyum sembrono. Itu bukan urusanmu. Ye Yao memelototinya dan berjalan ke sisi Ye Yu. Ye Yu tidak banyak bicara. Dia memegang tangan kecil Ye Yao dan berbalik untuk pergi. Sudah larut. Ayo kembali. Jangan berlarian keluar sendirian di masa depan. Mengerti? Jawab Ye Yao lembut. Saat dia berbalik, dia tidak lupa tersenyum pada Cu Hen. Cu Hen mengangguk sedikit dan membalas senyuman hangat. Namun, saat sosok Ye Yu dan Ye Yao hendak menghilang di malam hari, Wei King Fan tidak pergi. Sebaliknya, dia perlahan mendekati Cu Hen. Cu Hen menyipitkan matanya dan melepaskan niat dingin dari tubuhnya. He he, jangan gugup, Wei King Fan tersenyum mengejek. Aku tidak akan membunuhmu di sini. Namun, hanya masalah waktu sebelum kamu menghilang dari dunia ini. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosong Anda. Jawab Cu Hen dengan dingin. Huff. Sebelum dia selesai berbicara, kilatan dingin melintas di mata Wei King Fan. Dia melambaikan tangannya dan pedangki yang panjang dan tajam segera menyerang Cu Hen. Ledakan. Guncangan hebat meledak di samping Cu Hen. Tanah terciprat dan bebatuan berguling. Bersamaan dengan debu dan asap, jurang dalam yang panjangnya lebih dari 10 meter tiba-tiba muncul di kaki Cu Hen. Angin kencang menyebabkan pakaian Cu Hen berkibar, dan pasir yang menggores wajahnya terasa menyakitkan. Namun, Cu Hen seperti batu besar saat dia berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Dia bahkan tidak mengedipkan kelopak matanya. Namun, tatapannya yang sedingin es menjadi semakin tajam seperti pisau. Wei King Fan tidak berhasil menunjukkan kekuatan pada Cu Hen di siang hari. Kali ini, dia menambahkan peringatan lain. Huff. Apa yang harus kamu lawan denganku? Di mataku, kamu hanyalah seekor semut yang menyedihkan. Wei King Fan mencibir dengan nada, menghina. Dia kemudian berbalik dan pergi. Tunggu. Suara yang menusuk tulang terdengar dari belakang. Wei King Fan berbalik dan menjawab dengan sembrono. Apa? Anda ingin berlutut dan memohon kepada saya? He he. Baiklah. Jika Anda dengan hormat bersujud kepada Tuhan Muda ini 10 kali sekarang, saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda. Berdengung. Tiba-tiba, niat membunuh yang kuat muncul dari tubuh Cu Hen. Cahaya umu iblis samar-samar berdenyut di kedalaman matanya yang tajam. Wei King Fan, aku memperingatkanmu. Bukan urusanku jika kamu berbohong kepada Ye Yu. Namun, jika kamu berani menyakiti Ye Yao, aku pasti akan membunuhmu sendiri. Berengsek. Gelombang udara yang tak terlihat menyapu debu dan bebatuan di tanah. Angin dingin yang menusuk langsung menyelimuti mereka berdua. Udara sepertinya membeku. Angin malam yang bertiup menembus kegelapan sungguh sangat menusuk tulang. Wajah Wei King Fan menjadi gelap. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia benar-benar menerima ketakutan yang tidak bisa dijelaskan dari mata Cu Hen. Seorang jenius iblis tahap transformasi inti benar-benar merasakan ketakutan dari Wu Xiu, yang hanya berada di tahap pembukaan elemen. Ini benar-benar lucu. He he, Wei King Fan tertawa mengejek. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu kepadaku. Kamu tidak akan pernah memenuhi syarat. Segera, aku akan memberitahumu betapa picik dan lemahnya kamu di hadapanku. Kemudian, Wei King Fan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan pergi dengan bangga. Cu Hen sedikit menyipitkan matanya. Rasa dingin yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin dingin. Jika mereka tidak berada di area peristirahatan di prefektur Tensei, Wei King Fan tidak akan memberinya unjuk kekuatan begitu saja. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia masih harus bertahan ketika menghadapi ahli tahap transformasi inti sejati. Tentu saja, jika Wei King Fan ingin membunuhnya sekarang, Cu Hen tidak akan takut. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, Cu Hen tetap akan membuat lawannya membayar harga yang menyakitkan. Setelah menghela nafas dalam-dalam, Cu Hen sedikit menenangkan emosi di hatinya. Kemudian, dia kembali ke kediamannya dan berbaring di ranjang sederhana di kamar. Seluruh tubuhnya terasa nyaman, dan kabut di hati Cu Hen berangsur-angsur menghilang. Yang menggantikannya adalah gelombang kelelahan. Pelatihan dan pembunuhan beberapa hari ini di pegunungan danau surga menyebabkan tubuh Cu Hen cepat lelah. Malam di St. Bell City sangat sepi. Para siswa di prefektur Tensei juga telah memasuki kondisi istirahat karena kelelahan beberapa hari terakhir. Namun, semuanya hening. Bulan cerah dan bintang-bintang jarang. 113. Saat itu sudah larut malam di St. Bell City, dan suasana sepi di mana-mana. Dari waktu ke waktu, auman monster terdengar dari kedalaman pegunungan di kejauhan. Suku kuno dengan sejarah lebih dari 200 tahun ini benar-benar berbeda dari kemakmuran ibu kota. Tidak ada jamuan makan atau kebisingan, yang ada hanya kegelapan dan kedamaian di bawah naungan malam. Di ruangan gelap, napas Cu Hen teratur dan stabil. Tepat pada saat ini, detak jantung Cu Hen tiba-tiba menjadi tergesa-gesa dan aliran darahnya meningkat. Rasa kewaspadaan yang tiba-tiba menyebabkan dia tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Apa itu tadi? Cu Hen mengerutkan kening, dan matanya mengamati pintu kamar dengan waspada. Baru saja, dia merasa seolah ada sepasang mata yang menatapnya dalam kegelapan. Kemudian, suara yang sangat lembut terdengar dari luar. Itu seperti gemerisik dedaunan di tanah yang tertiup angin. Cu Hen secara refleks turun dari tempat tidur, bergegas ke pintu, dan melihat keluar melalui celah pintu. Dia melihat bayangan hitam buru-buru menghilang ke dalam malam. Siapa orang itu? Mata Cu Hen menyipit, lalu dia membuka pintu dan berjalan keluar ruangan. Udara malam agak dingin, Cu Hen melihat ke arah di mana bayangan hitam itu menghilang dalam kebingungan. Hatinya penuh dengan kebingungan. Saat Cu Hen ragu-ragu apakah akan menunggu sampai besok untuk memberitahu Silan, Zuomo, dan mentor lainnya tentang hal ini, Cu Hen tiba-tiba menemukan bahwa pintu kamar di sebelahnya terbuka. Sepertinya itu kamar Zoulu. Hati Cu Hen tidak bisa tidak terkejut. Dia segera berjalan ke pintu kamar Zoulu, dan menemukan bahwa pintu itu kosong. Lalu dia memikirkan bayangan hitam aneh itu, dan ekspresi Cu Hen berubah. Dia segera bergegas ke pintu kamar Mu Feng, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menendang pintu hingga terbuka. Bang! Pertama, suara sesuatu berguling dari tempat tidur, diikuti dengan tangisan aneh. F. Cek, siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu lakukan di tengah malam? Membantu, kamu cabul. Mu Feng, ini aku. Cu Hen. Segera beritahu Silan dan mentor Zuomo. Zoulu telah diculik. Apa katamu? Aku akan mengejarnya. Aku akan meninggalkan bekas di sepanjang jalan. Cepat! Setelah mengucapkan kata-kata sederhana itu, sosok Cu Hen bergerak dan langsung menghilang ke dalam malam. Oh saya mengerti. Mu Feng memasang ekspresi kosong di wajahnya. Dia menguap dalam-dalam dan tertidur lagi. Dalam waktu kurang dari dua detik, Mu Feng langsung melompat dari tanah. Sial! Apa? Zoulu diculik. Suara mendesing. Di malam yang gelap, angin dingin menusuk tulang. Cu Hen bergerak di kota Saint Bel dengan kecepatan tercepatnya. Wajah tampannya dipenuhi kesungguhan dan matanya yang jernih berangsur-angsur menjadi dalam dan dingin. Siapa orang itu? Kenapa dia menculik Zoulu? Apakah itu plot yang dibuat oleh Wei King Fan? Satu demi satu pertanyaan terlintas di benak Cu Hen. Ini baru hari pertamanya di Saint Bel City, dan hal seperti ini telah terjadi. Apa yang sedang terjadi? Tep! Tep! Langkah kaki Cu Hen terdengar sangat berat di malam yang sunyi. Tidak lama kemudian, bayangan kabur dan buram muncul di garis pandangnya. Dia menyusul. Mata Cu Hen berbinar, tapi dia masih berhati-hati dan berhati-hati. Melihat dari jauh, meski hanya bayangan buram, Cu Hen secara kasar bisa melihat ada sosok di bawah ketiak kiri. Sosok itu kemungkinan besar adalah Zoulu. Namun, Zoulu tidak bergerak dan tidak sadarkan diri. Teman di depan, perbuatanmu telah terungkap. Mentor rumah bela diri kita sedang dalam perjalanan. Tolong turunkan temanku. Cu Hen sengaja meninggikan suaranya dan berteriak. Suaranya yang bernada tinggi bergema di malam yang gelap. Hei! Bocah usil. Suara yang dalam itu samar-samar mencapai telinga Cu Hen. Bayangan itu tanpa sadar melaju dan berlari keluar kota. Segera, kedua belah pihak tiba di gerbang kota satu demi satu. Siapa ini? Ada orang yang menjaga gerbang kota Seinbel. Lagipula, binatang iblis dari pegunungan Skylake terkadang memasuki tempat ini pada malam hari, jadi perlu diatur agar orang-orang berjaga di sini. Saya Cu Hen dari Prefektur Tensei. Bantu saya menghentikan orang di depan itu. Dia telah menculik teman saya, teriak Cu Hen. Apa? Wajah beberapa penjaga kota Seinbel berubah. Mereka semua mengeluarkan senjatanya dan bergegas menuju bayangan. Dari mana datangnya penjahat ini? Beraninya dia menimbulkan masalah di kota Seinbelku. Turunkan dia. Heh, sekelompok orang tak berguna ingin menghentikanku. Tawa menghina keluar dari mulut bayangan itu. Kemudian, dia mengangkat telapak tangan kanannya dan gelombang energi telapak tangan yang mengejutkan menyembur keluar seperti air pasang. Ledakan. Bersamaan dengan beberapa ledakan yang tumpang tindih, lingkaran cahaya emas tebal menyebar, dan beberapa penjaga kota Seinbel terlempar ke tanah seolah-olah mereka telah dihantam gunung, muncrat darah dari mulut mereka. He he, sudah ku bilang jangan jadi orang yang ikut campur. Bayangan hitam itu tertawa puas. Kemudian, tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar kota. Cu Hen tidak punya waktu untuk peduli dengan para penjaga yang terluka. Dia hanya meminta mereka untuk memberitahu yang lain di Seinbel City secepat mungkin. Lalu, dia buru-buru mengejar bayangan itu. Wow, mengaum. Pegunungan Skylake bisa dikatakan sangat ramai di malam hari. Suara yang datang dari dalam hutan seperti sekelompok setan yang menari. Bahkan jika itu adalah Cu Hen, dia tidak bisa menahan rasa takut dan khawatir di dalam hatinya. Tapi bagaimanapun juga, dia pasti tidak bisa begitu saja menyaksikan Zoulu dibawa pergi oleh orang misterius. Dalam keadaan seperti ini, dia hanya bisa berharap Silan, Zuomo, dan mentor lainnya dapat menyusul secepat mungkin. Dengeng dengungan. Cu Hen diam-diam melepaskan kekuatan tubuh caotik. Energi gelap melingkari kakinya seperti api iblis dari neraka. Saat itu, kecepatan Cu Hen meningkat beberapa kali lipat. Hmm, bayangan hitam di depan mengeluarkan suara terkejut. Sepertinya dia terkejut karena Cu Hen mampu mengimbangi kecepatannya. Heh, kataku, bocah cilik di belakangku, jika kamu tidak ingin mayatmu terekspos ke hutan belantara, enyahlah secepatnya. Saya tidak tertarik pada pria. Dengan mengatakan itu, Cu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Jika itu masalahnya, pihak lain tidak dikirim oleh Wei King Fan untuk mengincarnya. Pihak lain hanya menargetkan Zoulu. Lebih tepatnya, dia kebetulan memilih Zoulu. Siapa kamu? Cu Hen bertanya dengan suara yang dalam. He he, orang itu mencibir dan berbalik. Di bawah sinar bulan yang cerah, dia segera memperlihatkan wajah pria parubaya yang pucat dan garang. Aku, hantu darah. Hantu darah. Dua kata dingin itu dipenuhi dengan kekejaman. Ekspresi Cu Hen segera berubah. Dia tanpa sadar berseru, hantu darah tangan jagal. He he he, aku tidak menyangka anak nakal seperti mu pernah mendengar namaku. Lumayan, lumayan. Brengsek, Cu Hen mengutuk dalam hatinya. Ada keseriusan di antara alisnya. Beberapa tahun yang lalu, hantu darah tangan jagal terkenal pada suatu waktu. Namun, reputasinya buruk. Bloodghost adalah orang yang haus darah. Dia kejam dan kejam. Dia telah melakukan beberapa kejahatan besar di dinasti Bintang Suci. Kebrutalan setiap kasus sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Justru karena ketenaran hantu darah tangan jagal yang akhirnya menyebabkan keluarga kerajaan dinasti Bintang Suci menjadi marah. Keluarga kerajaan mengirimkan tim elit pembunuh untuk memburu Bloodghost. Namun, budidaya yang terakhir ini kuat dan dia sangat jahat dan licik. Dia melarikan diri berkali-kali. Setelah itu, keluarga kerajaan mengeluarkan surat perintah penangkapan nasional. Namun, hantu darah sepertinya telah menghilang dari muka bumi dan tidak ada kabar tentangnya lagi sejak saat itu. Ada banyak orang dari semua lapisan masyarakat di Pegunungan Heaven Lake. Selain regu pemburu yang memburu binatang iblis untuk mencari nafkah, ada juga bandit yang hidup di ujung pedang. Namun, Chu Hen tidak pernah menyangka bahwa hantu darah yang terkenal itu akan muncul di sini. Mengapa kamu ingin menangkap temanku? Chu Hen bertanya dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, energi asal sejati di tubuhnya melonjak dengan tenang. He he, tak ada salahnya memberi tahumu. Aku ingin memberinya makan pada badak bergigi pedang api astral. He he, badak bergigi pedang api astral adalah hewan yang suka memakan gadis-gadis muda yang berkulit lembut dan berdaging empuk. Hantu darah tertawa sinis, lidah merahnya tanpa sadar mengjilat sudut mulutnya. Penampilannya yang jahat membuat orang merasa kedinginan dari lubuk hatinya. Ekspresi Chu Hen berubah lagi. Badak bergigi pedang api astral adalah makhluk roh kelas 5 yang kuat. Itu sebanding dengan manusia wusiw yang berada di alam transformasi inti tingkat kelima. Pertahanan badak bergigi pedang api astral sangat kuat. Itu adalah makhluk roh yang sangat ganas. Jika dia benar-benar ingin memberi makan Zoulu kepada badak bergigi pedang api astral, dia pasti akan mati. Hantu darah senior, kami tidak punya permusuhan denganmu di masa lalu. Mengapa kamu ingin menyakiti seorang gadis muda? Chu Hen mulai menggunakan taktik penundaan. He he, dia hanya kurang beruntung. Aku hanya ingin mencari gadis muda dengan kulit lembut dan daging lembut dan aku menemukannya. Tuhan ingin dia mati di tanganku. Blood Ghost sama sekali tidak tertipu oleh tipuan Chu Hen. Alis Chu Hen terjalin erat. Dia tanpa sadar mulai memperlambat langkahnya. Blood Ghost, yang berada di depannya, berbalik sekali lagi. Wajahnya menunjukkan senyum sinis. He he, bocah nakal, kamu tidak akan terus mengejarnya. Tapi aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa sudah terlambat bagimu untuk menyesal. Sebelum dia selesai berbicara, aura yang melonjak tak tertandingi muncul dari tubuh Blood Ghost. Bang! Kekuatan yang mengejutkan secara langsung menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Jantung Chu Hen berdetak kencang. Dia buru-buru menggunakan energi asal sejatinya untuk melindungi seluruh tubuhnya. Setelah itu, Sue Gui mengeluarkan energi telapak tangan yang tak terbatas ke arah Chu Hen. Gelombang kejut Yuan sejati, yang sebanding dengan banjir, bersiul. Kekuatan destruktif yang dahsyat menyebabkan tanah retak sedikit demi sedikit. Di mana-mana hancur. Daun dan ranting berjatuhan dari langit. Lapisan tanah sedalam hampir 2 meter langsung terhempas ke tanah. Kekuatan Sue Gui ini benar-benar hebat. Kekuatan yang tak terhentikan mengalir deras. Ribuan batu besar dan kecil menggulung gelombang kejut yang merusak dan membombar diri Chu Hen. Bang! Dalam sekejap, Chu Hen langsung terlempar bersama dengan batu yang tak terhitung jumlahnya. Dia langsung tenggelam dalam ledakan tersebut. 114. Gemuruh! Melihat Chu Hen yang terkubur di reruntuhan, wajah hantu darah tangan tukang daging menunjukkan senyuman yang mengerikan. Bajingan kecil, jika kamu tidak memiliki kemampuan, jangan mencoba menjadi pahlawan dan menyelamatkan gadis itu dalam kesulitan. Ketika Chu Hen mengejarnya, hantu darah tidak pernah berpikir untuk melepaskan Chu Hen. Bagaimanapun, dia diinginkan oleh seluruh dinasti bintang suci. Bagaimana dia bisa membiarkan Chu Hen pergi dan mengungkap keberadaannya. Kemudian, tubuh hantu darah bergerak dan dia buru-buru berlari ke dalam malam. Namun, tidak lama setelah Sue Gui pergi, bebatuan yang berserakan di tanah terangkat, dan sesosok tubuh dengan pakaian agak berantakan merangkak keluar dari tumpukan batu. Jika orang lain melihat pemandangan ini, mereka akan sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Kekuatan telapak tangan hantu darah sudah cukup untuk membunuh siu manapun yang berada di alam pembukaan elemental. Dalam keadaan normal, Chu Hen yang berada di alam pembukaan elemen tingkat ke-6 tidak akan mampu bertahan. Namun, Chu Hen hanya menderita beberapa luka ringan. Dalam kegelapan, Chu Hen melihat ke arah hilangnya hantu darah. Cahaya umu iblis muncul di matanya yang dalam. Pada saat kritis, mata iblis memperkirakan pola serangan lawan dan bersiap terlebih dahulu untuk menghindari dampak langsung dari energi telapak tangan hantu darah. Pada saat kritis, sepasang mata iblis menyelamatkan nyawanya sekali lagi. Kapan guru Silan dan yang lainnya akan tiba? Wajah tampan Chu Hen menjadi serius. Dia sudah melihat betapa kuatnya hantu darah tangan jagal itu. Dia takut basis budidaya hantu darah tangan tukang daging setidaknya berada di alam transformasi inti tingkat ke-5. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dia tangani. Namun, nyawa Zoulu bisa berada dalam bahaya kapan saja. Dia tidak punya waktu untuk disiasiakan. Saya hanya bisa berharap guru Silan dan yang lainnya akan segera tiba. Setelah ragu-ragu sejenak, Chu Hen memutuskan untuk mengejar hantu darah. Lagi pula, jika dia kehilangan jejak hantu darah, Zoulu pasti akan mati. Pegunungan Tianqi penuh bahaya di malam hari. Murid Chu Hen telah berubah menjadi umus setan. Di bawah deteksi mata iblis, makhluk apapun dengan fluktuasi kekuatan spiritual tidak dapat lepas dari pandangan Chu Hen. Mengandalkan batas garis keturunan tubuh suci mata iblis, Chu Hen berjalan melewati pegunungan tanpa tekanan apapun. Tentu saja, Chu Hen tidak berani gegabuh, juga tidak berani mengejar terlalu dekat. Dia hanya menggunakan jejak yang tersisa di tanah untuk melacak perkiraan lokasi hantu darah. Waktu berlalu menit demi menit, detik demi detik. Matahari dan bulan berputar, dan kegelapan pun surut. Sinar matahari yang indah menembus lapisan awan tebal dan memercik ke bawah. Chu Hen, yang telah berjalan-jalan di hutan sepanjang malam, tampak sedikit pucat. Di bawah sinar kemasan matahari pagi, profil samping tampannya tampak sedikit tembus cahaya. Di sana, Chu Hen mengangkat alisnya. Saat ini, dia samar-samar mendengar suara Zoulu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Setidaknya gadis itu masih hidup. Selama dia masih hidup, masih ada harapan dia bisa membawanya kembali. Sambil diam-diam berharap guru dari prefektur Tensei akan segera menemukannya, Chu Hen mengikutinya dengan hati-hati. Dia menahan nafas dan dengan hati-hati mendekati arah suara itu. Siapa kamu? Turunkan aku, turunkan aku. Di dalam hutan lebat, terdapat pepohonan besar dengan dahan dan dedaunan yang lebat di sekelilingnya. Hantu darah melemparkan Zoulu ke bawah pohon besar yang lebarnya 3-4 meter seperti anak ayam. Bang! Aduh, sakit! Kamu siapa? Zoulu kesakitan karena terjatuh. Ketika dia melihat wajah ganas dari hantu darah, wajah cantiknya tiba-tiba berubah, dan matanya dipenuhi ketakutan. Siapa? Siapa kamu? Mengapa kamu ingin menangkapku? He he, kepala Xiaoya cukup indah. Jika bukan karena ada hal penting yang harus aku lakukan, aku akan melakukannya denganmu sekarang. Hantu darah memiliki senyum sinis di wajahnya. Zoulu tanpa sadar mengecilkan tubuhnya. Dia mengepalkan tangannya dan berdiri untuk berlari. Namun, bagaimana Zoulu bisa melarikan diri dari hantu darah yang memiliki basis budidaya alam transformasi inti? Sebelum Zoulu bisa berdiri, hantu darah dengan cepat mengulurkan jari telunjuk kanannya dan menekannya dengan kuat ke lehernya. Tubuh halus Zoulu bergetar. Dia tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Dia tidak bisa bergerak di bawah lehernya. Kemudian, dia terjatuh tanpa daya ke tanah. He he, lari, biarkan aku melihatmu lari. Hantu darah mempunyai senyum puas di wajahnya. Penampilannya yang menyeramkan tampak sangat ganas. Zoulu kaget dan takut. Dia terus mengutuk. Saya adalah murid langsung Guru Silan dari prefektur Tensei. Jika Anda berani menyentuh saya, saya jamin Anda akan mati dengan mengenaskan. Diam. Tidak akan. Guru Silan sangat memperhatikan murid-muridnya. Dia pasti sedang dalam perjalanan sekarang. Saya menyarankan Anda untuk melepaskan saya. Hei, aku sudah bilang padamu untuk diam. Apa kamu tidak mendengarku? Hantu darah membalikkan tangannya dan menamparkan wajah Zoulu dengan keras. Dalam sekejap, separuh wajah Zoulu membengkak. Aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Itu adalah pemandangan yang mempesona. Zoulu mengatupkan giginya dan menatap tajam ke arah hantu darah. Hantu darah menjadi semakin bersemangat saat dia melihatnya seperti ini. Hei, hei, gadis kecil, sekarang kamu telah jatuh ke tanganku. Kamu harus menerima nasibmu. Kata hantu darah sambil mengeluarkan sebuah kotak kayu dari cincin penyimpanannya. Dia membuka kotak kayu itu dan ada seikat kecil tanaman obat berwarna biru tua di dalamnya. Kemudian, dia menyalakan tanaman herbal dan gumpalan asap hijau yang hampir transparan keluar. Di saat yang sama, aroma aneh mulai tercium di udara. Begitu fenomena aneh ini terjadi, bunga dan tanaman di sekitarnya layu karena terkejut seolah-olah mereka tertekuk oleh embun beku. Zoulu, yang sudah mati rasa dari ujung kepala sampai ujung kaki, merasa semakin lelah dan lemah saat ini. Bahkan matanya sedikit linglung. Hei, hei, ini adalah spirit fragrance, aroma favorit dari Flaming Sword Tooth Rhinoceros. Ditambah dengan kulit lembut dan daging lembutmu. Lumayan, lumayan sama sekali. Apa, apa yang ingin kamu lakukan? Zoulu memandang hantu darah dengan lemah. Hei, hei, kamu akan segera mengetahuinya. Hantu darah tersenyum garang. Kemudian, matanya menjadi dingin dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah aku menguasai metode itu, mengapa aku harus takut pada pasukan kegelapan keluarga Kekaisaran? Ketika saatnya tiba, aku akan meninggalkan tempat terkutuk ini dan melanjutkan hidupku yang tanpa beban. Dengan itu, hantu darah menatap dingin ke arah Zoulu di tanah. Kemudian, dia bergerak dan segera melompat ke dalam hutan. Apa yang coba dilakukan oleh hantu darah? Chuhen, yang bersembunyi di kegelapan, telah sepenuhnya menyembunyikan auranya. Dia bersembunyi tanpa bergerak di semak-semak. Dia memandang Zoulu yang terjatuh ke tanah di depannya dan tidak terburu-buru menyelamatkannya. Jika dia bergerak, hantu darah pasti akan menerkamnya. Saat ini, Chuhen hanya bisa menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, hutan di sekitarnya dipenuhi dengan aroma keharuman roh. Aromanya membuat orang merasa mengantuk. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar, dan aura berbahaya mulai menyebar. Chuhen terkejut. 115. Gemuruh. Tidak lama setelah hantu darah tangan jagal menyulut aroma rumput hantu, tanah mulai bergetar dengan gelisah. Aura yang sangat berbahaya menyerang mereka. Di kedalaman hutan, bayangan hitam besar muncul. Semak dan pohon besar hancur berkeping-keping, dan pohon-pohon yang menjulang tinggi tumbang ke tanah. Dalam sekejap, binatang iblis setinggi 7 hingga 8 meter merangkat keluar dari hutan. Mengaum. Raungan rendah dan dalam dari binatang buas menyebabkan darah di tubuh seseorang mengalir semakin cepat. Napas terengah-engah keluar dari lubang hidung, dan bunga serta dedaunan hijau di tanah terbakar menjadi abu dalam sekejap. Tidak-tidak. Zoulu, yang sedang duduk lumpuh di tanah, segera menjadi pucat. Matanya dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Dia mencoba bangkit dari tanah, tetapi dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun di tubuhnya. Sebelumnya, hantu darah telah menggunakan metode khusus untuk menyegel meridian Zoulu. Untuk waktu yang singkat, Zoulu tidak akan bisa bergerak sendiri. Mata Zoulu dipenuhi air mata ketakutan saat dia melihat binatang buas itu mendekat selangkah demi selangkah. Chuhen, yang bersembunyi di kegelapan, juga mengalami perubahan ekspresi yang besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Itu adalah binatang buas yang tampak seperti badak. Meskipun tubuhnya tidak terlalu besar, ia memberikan perasaan yang tak tergoyahkan, seolah-olah ada gunung yang menekannya. Armor kulit kokoh berwarna merah tua itu luar biasa tebalnya. Ada retakan pada armornya, dan di dalam retakan tersebut, ada lava yang mengalir seperti gunung berapi. Di punggungnya terdapat deretan gigi setajam silet. Suhu udara sangat panas. Ini adalah makhluk roh kelas 5, badak gigi pedang api astral. Berengsek. Mata Chuhen menyipit, dan dia mengutuk dalam hati. Entah itu badak gigi pedang api astral atau hantu darah tangan tukang daging, itu bukanlah hal yang bisa dia tangani. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Mengapa tutor dari prefektur Tensei belum datang? Mengaum. Badak gigi pedang api astral berjalan menuju Zoulu selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambil, tanah berguncang, dan rumput serta bunga yang diinjaknya langsung terbakar menjadi abu. Jangan datang, jangan datang. Zoulu berjuang di tanah. Namun, badak gigi pedang api astral sepertinya tidak mendengarnya. Mata merahnya yang besar seperti lonceng tembaga menatapnya, dan air liur mengalir dari mulutnya yang lebar yang dipenuhi gigi setajam silet. Hehehe. Blood ghost, yang bersembunyi di kegelapan, memiliki senyum sinis di wajahnya. Hewan akan selalu menjadi binatang. Bagaimana mereka bisa ditipu dengan mudah? Sejujurnya, makhluk roh sudah memiliki kecerdasan spiritual tingkat tinggi, dan beberapa dari mereka bahkan bisa memahami bahasa manusia. Dalam keadaan normal, badak gigi pedang langit tidak akan mudah tertipu, dan alasan utamanya adalah rumput nether yang telah dinyalakan oleh Sue Gui sebelumnya. Dalam keadaan normal, badak gigi pedang api astral tidak akan bisa ditipu dengan mudah. Alasan utamanya adalah ramuan nether yang telah dinyalakan oleh hantu darah sebelumnya. Pada saat yang sama, hantu darah telah menambahkan aroma khusus yang secara khusus ditujukan pada makhluk roh. Setelah badak gigi pedang api astral menghirup aromanya, kesadarannya akan menjadi sedikit lamban. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini, badak gigi pedang api astral akan tertarik dengan mudah. Hehehe, setelah aku mengambil darahmu, aku akan bisa mulai mengembangkan teknik itu. Pada saat itu, apa yang bisa dilakukan tentara rahasia kekaisaran padaku? Mata hantu darah bersinar dengan kilatan yang menyeramkan. Dalam sekejap mata, badak gigi pedang api astral telah tiba di depan Zoulu. Aura yang pekat dan panas itu bagaikan batu yang baru saja muncul dari lahar gunung berapi. Giginya yang tajam seperti gergaji besi, sangat tajam. Di bawah aura kuat makhluk roh itu, Zoulu tidak bisa bergerak sama sekali. Mengaum. Melihat Zoulu akan menjadi makanan badak gigi pedang api astral, Chuhen, yang bersembunyi di kegelapan, tidak bisa membiarkan situasi berkembang lebih jauh. Namun, saat Chuhen hendak bergerak, badak gigi pedang api astral tiba-tiba berhenti di jalurnya. Rasa kehatian-hatian yang mirip manusia muncul di matanya yang besar dan berapi-api. Dia menatap Zoulu dengan hati-hati, dan kemudian tiba-tiba mundur. Mundur. Zoulu tercengang. Chuhen tidak bisa menahan nafas lega. Makhluk roh memang berbeda dari iblis kecil dan iblis besar biasa. Orang ini sangat berhati-hati dan waspada. Badak gigi pedang api astral terus mundur. Sepertinya ia tak berniat menikmati kelesatan yang ada di hadapannya. Huff, hewan ini, hantu darah mencibir. Dia tidak menyangka badak gigi pedang api astral tidak akan membunuhnya. Namun, sejak kemunculannya, hantu darah pada dasarnya telah mencapai tujuannya. Heh, karena kamu di sini, kenapa aku membiarkanmu pergi? Ledakan. Detik berikutnya, hantu darah langsung melompat keluar dari dalam hutan. Seiring dengan gelombang aura agung yang mengerikan, dedaunan di sekitarnya terguncang dan berguguran. Hehe, binatang buas yang jahat. Karena kamu di sini, tinggalkan darah binatangmu. Deng, dengungan. Gelombang energi batin sejati meletus dari tubuh suegui seperti arus deras yang menembus bendungan. Sebuah pedang besar dengan cincin perak muncul di tangannya. Cahaya merah darah yang tak ada habisnya menutupi pedang besar itu, dan kekuatan yang dahsyat menimbulkan aliran udara yang kacau ke segala arah. Topan cahaya yang kuat bertahan di sekitar bilah pedang seperti riak cahaya, sepenuhnya menampilkan kekuatan seorang pembunuh. Mengaum. Badak gigi pedang api astral sangat terkejut. Karena tergesa-gesa, ia segera memuntahkan bola api yang membara. Bang. Hantu darah mengayunkan pedang besarnya dan langsung membelah bola api menjadi dua seperti pisau panas menembus mentega. Selanjutnya, hantu darah terbang dan mengangkat pedang besar di atas kepalanya, dengan keras memotong leher badak gigi pedang api astral dengan kekuatan membelah gunung. Bang. Getaran hebat menyebabkan tanah berguncang tanpa henti. Lingkaran gelombang udara yang kuat, bergelombang, dan berwarna darah menyapu ke segala arah. Retakan bersilangan menyebar di sepanjang kaki badak gigi pedang api astral. Batuan meledak dan hancur inci demi inci. Gelombang kejut yang sangat dingin langsung menghancurkan daun-daun yang berguguran dan ranting-ranting kering di sekitarnya menjadi serpihan. Serangan yang sebanding dengan gunung itu benar-benar menghantam tubuh badak gigi pedang api astral. Bila besar dengan cincin perak di tangan hantu darah dengan paksa menancap ke dalam daging dan tulang punggung pihak lain. Mengaum. Raungan yang sangat menyedihkan dan geram terpancar dari mulut badak gigi pedang api astral. Darah merah segera keluar dari lukanya. Retakan pada pelindung kulit di tubuhnya mengeluarkan pola cahaya yang mencolok. Pola cahayanya mirip dengan cairan magma vulkanik, seolah-olah itu adalah rune yang misterius dan kuat. Gelombang udara yang panas memenuhi langit dan menutupi bumi. Sekelompok api yang membumbung muncul dari badak gigi pedang api astral. Tanaman dan ranting yang tak terhitung jumlahnya dibakar menjadi abu. Gelombang udara panas yang melonjak menyapu lapisan tebal lumpur dan batu di tanah. Ah! Zoulu, yang tidak mampu melakukan pertahanan apapun, dikirim terbang. Dia berguling-guling di tanah beberapa kali dan jatuh dengan wajah tertutup tanah. Ding! Diiringi dengan suara yang tajam, telapak tangan hantu darah tiba-tiba menjadi mati rasa. Bila besar dengan cincin perak di tangannya langsung pecah menjadi dua. Salah satu bilahnya tertancap di leher badak gigi pedang api astral. Suegui menangkis api yang masuk dengan serangan telapak tangan. Wajah jahatnya menjadi semakin menyeramkan. Heh! Pertahanan hewan ini sungguh mengesankan. Tapi itu tidak masalah. Aku suka menyiksa hewan sepertimu yang tidak tahu apa gunanya sampai mati. Deng! Dengungan! Cahaya darah yang kuat melingkari lengan hantu darah. Dalam sekejap, telapak tangan hantu darah menjadi sangat terang dan menyelaukan seolah-olah berlumuran darah. Mereka memancarkan aura berbahaya. Kemudian, hantu darah mengulurkan tangannya secepat kilat. Masing-masing dari mereka meraih kedua sisi luka badak gigi pedang api astral. Aura yang ganas mengaduk-aduk udara di sekitarnya. Hantu darah dengan paksa merobek luka berdarah itu hingga terbuka kembali. Mengaum! Badak gigi pedang api astral menjerit sedih. Ia mengguncang tubuhnya, dan pola api di tubuhnya terus-menerus mengeluarkan api. Namun, serangan-serangan ini tidak berarti apa-apa bagi Bloodgoss yang sudah bersiap menghadapinya. Hehehehe! Melihat luka berdarah di tubuh badak gigi pedang api astral yang terus-menerus terbelah, hantu darah memasang senyuman ganas dan bersemangat di wajahnya. Dia kecanduan membunuh. Baik itu manusia atau monster, mereka semua suka menyiksanya sampai mati dengan cara yang kejam. Segera, tulang punggung putih badak gigi pedang api astral dapat terlihat melalui lukanya. Hantu darah tersenyum kejam. Dia sekali lagi memasukkan tangannya ke dalam luka itu. Kelima jarinya seperti cakar yang tajam saat dia menggenggam salah satu tulang punggung badak gigi pedang api astral. Dia mengerahkan kekuatan di lengannya, dan pembuluh darahnya menonjol. Retakan. Tulang belakangnya langsung patah. Tangisan sedi badak gigi pedang api astral membuat para monster ketakutan dalam radius 1 km dan membuat mereka melarikan diri. Semakin sering hal ini terjadi, semakin bersemangatlah hantu darah itu. Dia sangat menikmati metode kejam seperti itu. Hanya dalam waktu singkat, badak gigi pedang api astral akhirnya jatuh ke tanah tanpa daya dan berhenti bergerak. Ia berlumuran darah, dan kepalanya yang besar hampir terpisah dari tubuhnya. Hantu darah memandang, mahakaryanya, dengan sangat puas. Dia kemudian mengeluarkan sebuah wadah besar dan mengumpulkan darah binatang yang terus-menerus mengalir keluar dari pembuluh darah badak gigi pedang api astral. Hehehe, Suegui tertawa aneh sambil mengumpulkan darah binatang itu. Dia berkata, Aku sudah selesai di sini. Sebentar lagi, giliran gadis kecilmu yang lembut dan lembut. Aku akan membiarkanmu mati dengan lebih nyaman daripada binatang buas ini. Hehehe. Saat hantu darah berbicara, dia tanpa sadar melihat ke arah di mana Zoulu berada. Namun, di detik berikutnya, hantu darah langsung terpana. Dia melihat Zoulu, yang ada di sana, tidak ditemukan. Jauh di dalam hutan, dahan yang rimbun masih bergoyang lembut. Dia melarikan diri. Hantu darah mengerutkan kening. Kemudian, senyuman di wajahnya menjadi semakin menyeramkan. Dia mengjilat bibirnya dengan lidah merahnya. Hehehe, asik sekali. Permainan favoritku adalah kucing mengejar tikus. Jika Zoulu melarikan diri, keberadaan hantu darah akan terungkap. Menurut pendapat hantu darah, yang terbaik adalah merahasiakan keberadaannya sebelum dia berhasil mengembangkan metode keterampilan. Hehehe. Selanjutnya, hantu darah mengumpulkan satu wadah penuh darah badak gigi pedang api astral dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia kemudian pindah dan melompat ke dalam hutan. 116. Di hutan yang gelap dan lembab, rimbunnya dedaunan pepohonan yang mengjulang tinggi menghalangi sinar matahari. Jangan khawatir, kita pasti bisa melarikan diri. Chu Hen merangkul bahu Zoulu dan mendukungnya saat mereka dengan cepat kembali ke arah mereka datang. Meskipun mereka sudah keluar dari bahaya, Chu Hen masih bisa merasakan ketakutan dan ketakutan yang datang dari tubuh Zoulu. Siapa orang itu? Suara Zoulu bergetar. Lebih baik jika kamu tidak mengetahuinya, tapi aku akan membawamu kembali, jawab Chu Hen dengan tenang. Hantu darah tangan jagal terkenal kejam dan sangat kejam. Beberapa tahun yang lalu, dia telah menyebabkan orang-orang biasa gemetar ketakutan. Untuk menghadapi orang seperti ini, Chu Hen tidak punya pilihan lain selain membawa Zoulu pergi secepat mungkin. Melihat tatapan tenang di mata Chu Hen, Zoulu merasa sedikit lebih nyaman. Wajah tampan pemuda itu penuh tekat yang teguh. Garis tajam wajahnya memancarkan ketajaman yang tersembunyi. Gemerisik, gemerisik. Suara gemerisik tiba-tiba terdengar dari belakang. Saraf Chu Hen dan Zoulu langsung menegang. Ekspresi bermartabat yang tebal diam-diam memenuhi ruang di antara alis Chu Hen. He he, tikus kecil, aku akan segera mengejarmu. Jeritan bangga hantu darah sekali lagi memasuki telinga mereka. Suaranya sangat tajam dan memekatkan telinga. Apa yang harus saya lakukan? Zoulu mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, Chu Hen, jangan khawatirkan aku. Cepat kabur sendiri. Huff, sudut mulut Chu Hen sedikit melengkung, jika aku melarikan diri sendirian, bukankah akan membuang-buang waktu yang kuhabiskan mengikutimu sepanjang malam? Makan ini. Saat dia berbicara, Chu Hen memasukkan buah merah ke dalam mulut kecil Zoulu. Buah yuandarah. Zoulu dengan lembut mengunyah dua kali, dan kekuatan spiritual yang kuat segera memenuhi tubuhnya. Meridian yang sebelumnya disegel oleh hantu darah dipatahkan oleh kekuatan spiritual yang padat. Tubuh Zoulu dikembalikan ke keadaan semula, dan dia bisa bergerak bebas lagi. Lari ke tenggara, kata Chu Hen. Bagaimana denganmu? Saya akan tinggal. Tidak, Zoulu terkejut dan berkata dengan sangat serius, kita harus mati bersama. Aku tidak bilang aku akan mati. Chu Hen langsung memotongnya. Cahaya umu samar berkedip di kedalaman matanya yang hitam pekat. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya meninggalkan tanda untuk instruktur Zoulu dan yang lainnya tadi malam. Mungkin karena saat itu terlalu gelap, sehingga mereka tidak menemukan tempat ini bahkan setelah waktu yang lama. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah berlari kembali secepat mungkin dan menemukan mentor Zoulu dan yang lainnya. Tetapi, aku yakin mereka ada di dekat sini. Tentu saja, dibandingkan membawamu bersamaku, aku punya peluang lebih besar untuk kabur sendirian. Jika kamu tidak ingin menjadi beban bagiku, segera pergi. Chu Hen melepaskan bahu Zoulu dan mengangkat tangannya untuk membuat bekas telapak tangan lembut di punggungnya. Zoulu kaget dan cemas. Dia segera didorong mundur lebih dari 10 meter. Dia kembali menatap Chu Hen dengan cemas, matanya dipenuhi kabut dan riak. Ayo pergi dan temukan instruktur Zuomo dan yang lainnya secepat mungkin. Kata Chu Hen lembut. Zoulu mengepalkan tangannya dan menatap Chu Hen dengan mata merah. Kemudian, dia mengeraskan hatinya dan segera bergegas ke hutan lebat. Dalam waktu kurang dari 10 detik, sosok jahat dengan senyuman garang menyusul mereka. Eh, tikus kecil itu bersembunyi. Tatapan hantu darah itu menyapu sekeliling. Hutan yang dalam dan sunyi itu sangat sunyi. Kemudian, matanya menjadi dingin dan dia tertawa dingin. Hehe, ketemu, dia bersembunyi di sini. Aduh. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan pedang energi berwarna merah darah ditembakkan. Ia langsung menabrak pohon yang menjulang tinggi yang tingginya lebih dari 10 meter. Ledakan. Saat kekuatan dahsyat itu turun, ia langsung membelah pohon besar itu menjadi dua. Serpihan kayu bercecaran sembarangan saat debu beterbangan di udara. Aduh, astaga. Detik berikutnya, dua berkas cahaya ungu tiba-tiba menembus langit yang dipenuhi serpihan kayu. Itu seperti cahaya yang mengalir yang melakukan perjalanan ribuan tahun lalu dan menyerang Suegui. Sinar cahaya yang cepat dan ganas itu sangat cepat, dan serangannya sangat kuat. Gelombang suara muncul di udara, menyeret dua gelombang udara yang hampir transparan dan kuat. Ekspresi Suegui sedikit berubah. Bahkan dia bisa merasakan jejak aura berbahaya dari dua berkas cahaya ungu. Namun, dia adalah seorang ahli dalam tahap transformasi inti. Tingkat kultivasinya adalah alasan mengapa dia meremehkan. Huff, keterampilan yang tidak penting. Suegui mengangkat kedua telapak tangannya dan busur cahaya merah gelap tiba-tiba muncul di depannya. Bang! Saat keduanya bertabrakan, berkas cahaya ungu menghantam tirai cahaya dengan kuat. Guncangan dahsyat yang sebanding dengan benturan gunung dan bebatuan segera meledak dan menyebar. Dampak dahsyatnya seperti angin musim gugur, menyebabkan dahan dan dedaunan mati di tanah beterbangan ke udara. Aura Suegui tiba-tiba melonjak seperti gelombang pasang. Di saat yang sama ketika dua berkas cahaya ungu hancur, lapisan tirai cahaya merah di depan Suegui juga langsung hancur berkeping-keping. Aduh! Sesaat kemudian, sosok muda terbungkus aura hitam muncul dari gunung hijau. Tombak tajam menelan dan memuntahkan kekuatan tirani Zenyuan. Cahaya tombak itu merobek udara seperti kilatan cahaya, dengan cepat mengarah ke tenggorokan blut gos. Hah! Murid Suegui tanpa sadar menyusut. Ledakan! Dengan suara keras, telapak tangan kanan Suegui yang terkondensasi dengan cahaya merah darah bertabrakan dengan ujung tombak. Energi asal sejati yang tersebar meledak seperti bola air, dan dedaunan di pepohonan dalam jarak beberapa puluh meter semuanya terguncang. Lingkaran gempa susulan yang kental beriak. Suegui, yang berada di alam transformasi inti, langsung terguncang dan mundur dua langkah. Itu kamu, Suegui memandang sosok di depannya dengan ekspresi terkejut. Matanya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Kamu sebenarnya masih hidup. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan kemampuan kecilmu ini? Chuhan memegang tombak dingin di tangannya, dan cahaya hitam yang mendominasi menempel di sekujur tubuhnya. Aura yang sangat dingin dan mendominasi muncul secara spontan. Melihat Chuhan tidak terluka, Suegui menjadi semakin terkejut. Bukan saja dia tidak mati, tapi dia juga tidak terluka sama sekali. Dari mana asal anak ini? Suegui, kamu anjing tua, instrukturku dari prefektur Tensei ada di dekat sini. Terserah kamu apakah kamu ingin pergi atau tidak. Chuhan berteriak dengan suara tegas. Suegui mengerutkan kening. Dia melihat sekeliling dengan sudut matanya dan mencibir. Heh, kalau mereka mau ikut, pastinya mereka sudah lama berada di sini. Bahkan jika aku ingin pergi, pertama-tama aku akan memenggal kepalamu, bajingan kecil. Suegui sudah memutuskan untuk membunuh Chuhan dan pergi secepat mungkin. Lagi pula, di matanya, dia bisa dengan mudah membunuh seorang anak kecil yang hanya berada di tahap ke-6 dari alam pembukaan elemen. Berdengung. Aura yang sangat kuat melonjak menuju Chuhan seperti sungai. Angin kencang bertiup, dan sosok Suegui bersinar. Dia bergegas ke depan Chuhan seperti hantu. Salah satu tangannya berubah menjadi bilah palem, dan dia dengan cepat menebas leher Chuhan. Bajingan kecil, mati demi ayah ini. Perbedaan kekuatannya terlihat jelas. Chuhan bahkan tidak punya waktu untuk menyerang dengan tombaknya. Tentu saja, Chuhan tidak berencana bertarung langsung dengan lawannya. Dalam sekejap, Ki es misterius putih yang menusuk tulang tiba-tiba meletus dari tubuh Chuhan. Ice ki misterius yang tebal menyebabkan aliran udara turun hingga titik beku. Suegui sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Chuhan akan melakukan tindakan seperti itu. Ki dingin mengalir ke darah dan meridiannya. Gerakan Suegui melambat sejenak. Pada saat inilah lapisan tebal perisai es mengembun di depan Chuhan. Huff, kamu ingin menghentikanku dengan tingkat pertahanan ini. Bang! Bilah telapak tangan Suegui menebas perisai es seperti sebilah pisau. Dampak mengejutkannya tidak dapat dihentikan, dan ice shield langsung hancur berkeping-keping. Saat ini, mata Chuhan terfokus. Cahaya ungu iblis muncul di kedalaman pupil matanya. Nirwana, cahaya kehancuran. Aduh! Dua sinar cahaya ungu keluar dari mata Chuhan lagi. Aliran udara di antara keduanya menjadi sangat kacau. Kedua pancaran cahaya itu seperti bintang jatuh yang datang dari langit malam yang gelap. Mereka berkembang dengan keindahan selama sepersekian detik, dan menghasilkan kekuatan dan kekuatan membunuh yang tak terhentikan. Murid Suegui menyusut. Dia tidak menyangka dua pancaran cahaya ungu datang dari mata Chuhan. Benar-benar tidak terduga. Keduanya sangat dekat, tapi Suegui menghindar secepat mungkin. Mendesis. Meskipun blut gos sangat cepat, dua garis cahaya ungu masih menebas sisi kanan wajahnya. Dagingnya dibelah, dan dua garis darah merah berangsur-angsur menebal, samar-samar muncul di wajah pucat dan menyeramkan blut gos. Bajingan. Suegui kaget dan marah. Bajingan kecil ini, yang hanya berada di peringkat ke-6 alam pembukaan elemen, ternyata mampu menembus pertahanannya dan melukainya. Ini tidak bisa diterima oleh Suegui. Berbaringlah untukku. Dengan marah, Suegui menyerang Chuhan dengan seluruh kekuatannya. Meskipun dimenai telah memperkirakan arah Yuan sejati Suegui, Chuhan masih tidak dapat menghindari serangan itu karena perbedaan tingkat budidaya mereka. Bang. Chuhan, yang menerima pukulan keras dari telapak tangan Suegui, langsung terlempar. Dia menabrak beberapa pohon sebelum jatuh ke tanah. Kidan darahnya melonjak, dan organ dalamnya bergetar. Chuhan memuntahkan seteguk darah. Benar saja, perbedaan kekuatan tidak mudah untuk dikompensasi. Chuhan menggelengkan kepalanya dan memasukkan buah blut Yuan ke dalam mulutnya. Energi spiritual yang kaya mengisi kembaliki dan aliran darah Chuhan sedikit lebih lancar. Namun, saat Chuhan hendak mundur, Suegui yang sangat marah telah bergegas ke depannya. Bajingan kecil, aku akan meledakkan kepalamu. Sekelompok cetakan telapak tangan merah melesat mendekat. Chuhan terkejut, dan dia segera membalikkan badan untuk menghindarinya. Bang. Detik berikutnya, tanah tempat Chuhan berdiri diledakkan ke dalam lubang besar. Bajingan ini benar-benar galak. Chuhan mengutuk. Jika dia lebih lambat, dia akan terbelah menjadi dua oleh telapak tangan Suegui. Saya tidak bisa menerimanya secara langsung. Berlari. Huff, kamu ingin pergi. Suegui secara alami memahami niat Chuhan. Dia mengulurkan tangan kanannya dan cahaya merah yang melonjak dengan cepat mengembun di telapak tangannya. Yuan sejati yang gelisah menyebabkan ruang di sekelilingnya sedikit terdistorsi. Mati. Niat membunuh tanpa batas melanda seluruh area. Murid Chuhan menyusut dan sedikit kepanikan melintas di matanya. Aduh. 117. Pergi ke neraka. Niat membunuh tanpa batas muncul dari tubuh hantu berdarah, dan kemudian cahaya merah darah yang sangat melonjak dengan cepat mengembun di telapak tangannya. Lingkaran cahaya merah yang tampak seperti cahaya mengalir menyatu menjadi pusaran energi yang gelisah. Murid Chuhan sedikit mengerut. Pada saat yang sama ketika secercah kepanikan muncul di matanya, matanya yang sedingin es menunjukkan rasa dingin yang tak terbatas. Desir. Tiba-tiba, pada saat yang sama ketika Suegui mengangkat energi telapak tangannya yang tak terbatas ke arah Chuhan, sehelai daun willow hijau seperti batu giyok membentuk busur indah di udara seperti bintang jatuh di malam hari. Daun willow yang seperti panah terbang aurora menyeret jejak gelombang udara yang kuat saat tiba di depan Chuhan. Terlebih lagi, ia berkembang dengan sekilas cahaya yang mengejutkan. Merasa. Gelombang darah hangat berkibar di udara. Mata hantu berdarah langsung terbuka karena amarah, dan wajah pucatnya menjadi semakin pucat sementara bola matanya hampir keluar dari rongganya. Lengan kanan blu digos seperti sepotong tahu yang telah dibelah. Daging, urat, dan tulangnya terpotong rapi oleh daun willow, dan lukanya sehalus cermin. Ah! Hantu berdarah berteriak kesakitan, dan hatinya sangat terkejut. Astaga! Kemudian, embusan angin bertiup kencang dan sesosok tubuh cantik, yang kecantikannya dapat menyebabkan kehancuran suatu bangsa, berdiri di dahan pohon besar di belakang Suegui. Wajahnya yang halus dipadukan dengan rambut ungu panjangnya membuatnya tampak seperti perih hutan di dunia lain. Mentor Silan Choo Hen menghela nafas lega dari lubuk hatinya saat melihat sosok yang dikenalnya ini. Saya akhirnya tiba tepat waktu. Di sisi lain, hantu berdarah terkejut sekaligus marah, dan dia sangat marah hingga seluruh wajahnya berubah bentuk tanpa batas. Terlalu ceroboh Aku terlalu ceroboh Pada saat ini, hantu berdarah sepertinya terbangun dari mimpi. Dia seharusnya sudah pergi sejak lama. Kenapa dia harus mengejar Choo Hen? Tapi kebetulan dia berulang kali meremehkan pemuda yang tampak lemah seperti semut ini. Hantu berdarah mengertakkan giginya saat dia memegang lengannya yang terputus yang mengeluarkan darah tanpa henti, dan kemudian dia melompat ke hutan terdekat dengan kecepatan tercepat. Bajingan kecil, Aku akan mengingat ini. Aku, hantu berdarah, tidak akan pernah melepaskanmu. Hantu darah. Mendengar nama ini, wajah tenang Silan berubah menjadi sangat dingin. Jelas sekali, dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Matanya yang berair melirik ke arah Choo Hen, dan bibir cerinya terbuka saat dia berkata dengan lembut, Zuomo dan yang lainnya akan segera datang. Aku akan mengejarnya. Si. Siu. Sebelum Choo Hen menyelesaikan kata-katanya, Silan telah berubah menjadi bayangan ungu dan menghilang. Hilangnya bahaya menyebabkan hati Choo Hen akhirnya rileks. Dia melirik ke arah lengan hantu darah yang terputus di tanah dan diam-diam berseru kagum. Kultifasi mentor Silan benar-benar tak terduga, ya, mata Choo Hen berbinar, dan matanya tiba-tiba tertuju pada cincin penyimpanan yang dikenakan di jari tengah lengan yang terputus. Kemudian, Choo Hen melepas cincin penyimpanan dan memindainya dengan kesadarannya. Heh, pencuri ini punya koleksi yang cukup banyak. Apa itu? Darah badak gigi pedang api astral. Apa tujuan Bloodghost mengumpulkan benda ini? Lupakan saja, saya akan membawanya kembali dan mempelajarinya nanti. Setelah mengatakan itu, Choo Hen dengan santai memasukkan cincin penyimpanan hantu darah ke dalam sakunya sendiri. Setelah ragu-ragu sejenak, Choo Hen tidak terus menunggu Zuomo dan yang lainnya. Sebagai gantinya, dia menggunakan dimen puniser sphere untuk menandai arah panah di pohon besar dan meninggalkan sederet kata sederhana. Aku akan membantu mentor Silan mengejar Bloodghost. Kemudian, Choo Hen bergerak dan mengikuti arah yang ditinggalkan Bloodghost dan Silan. Gemerisik, gemerisik. Tidak lama setelah Choo Hen pergi, serangkaian langkah kaki lembut mengeluarkan suara gemerisik saat mereka menginjak dedaunan yang berguguran. Kemudian, sesosok tubuh yang mengenakan gaun hitam panjang berjalan keluar dari hutan. Dari penampilannya, dia terlihat seperti wanita dingin dan anggun berusia sekitar 25 tahun. Penampilannya tidak bisa dikatakan kecantikan yang tiada taraf, tapi milik kelas atas yang langka. Apalagi temperamen yang ia pancarkan memiliki daya tarik unik yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Mata indah wanita itu menoleh dan tertuju pada baris kata yang tertinggal di batang pohon. Tatapannya tertuju pada dua kata, Silan, untuk beberapa saat, dan niat dingin muncul di antara alisnya. Lalu, dia diam-diam meninggalkan tempat itu. Chuhen mengikuti arah yang ditinggalkan Silan. Setelah setengah jam, dia langsung meninggalkan hutan lebat dan tiba di pegunungan. Sejauh mata memandang, barisan pegunungan yang bergelombang bagaikan naga yang merayap di tanah. Di kejauhan, debu putih dan asap memenuhi udara, dan energi spiritual yang melimpah penuh vitalitas. Di kejauhan, bagian bawahnya tidak terlihat. Pegunungannya sangat luas dan tidak terbatas, dan gunungnya curam dan megah. Setelah beberapa saat, Chuhen menemukan sosok cantik dengan rambut ungu panjang di tepi tebing. Tutor, alis tampan Chuhen mengendur, dan dia buru-buru berjalan ke sisi tutor Silan. Ketika dia berjalan mendekat, dia melihat bahwa Silan tidak sendirian. Di tepi tebing, ada mayat dengan dua mata terbuka lebar, dan mati dengan sedih. Itu adalah vampir tangan jagal. Jejak keterkejutan muncul di mata Chuhen. Tampaknya hantu darah dikejar sampai ke tepi tebing dan tidak punya tempat untuk mundur, dan akhirnya, dia dibunuh oleh Silan. Namun, Silan berdiri dengan tenang di tepi tebing, dan di kakinya ada jurang maut. Angin sejup kegunungan bertiup menerpa wajahnya, dan menarik rambut indah ungu muda Silan. Jauh di dalam riak matanya yang berair, ada sedikit kesedihan yang memilukan. Guru, Chuhen mencoba memanggil dengan lembut, dan bertanya dengan bingung, ada apa denganmu? Silan tidak menjawab, seolah dia tidak mendengar apapun. Dia hanya melihat pemandangan di depannya. Chuhen mau tidak mau menjadi sedikit bingung. Orang seperti apa Guru Silan itu? Di masa lalu, dia hanya tahu bahwa dia berbicara sedikit dan tidak akan banyak berkomunikasi dengan orang lain. Kini, sepertinya ada sesuatu di hatinya yang tidak diketahui orang lain. Setelah hampir setengah cangkir waktu minum teh, Silan akhirnya berbalik. Ayo pergi. Chuhen tertegun pada awalnya, dan kemudian berkata, Guru, terima kasih telah menyelamatkan saya lagi. Saya belum mengucapkan terima kasih dengan benar untuk dua kali sebelumnya. Tidak apa, mata indah Silan sedikit terangkat, dan dia memandang Chuhen dengan acuh-ta'acuh. Dia berkata, kamu melakukannya dengan sangat baik kali ini, tapi jangan memaksakan dirimu di masa depan. Jika kamu tidak sekuat orang lain, lari saja, tidak ada yang akan menyalahkanmu. Chuhen tersenyum. Saya yakin Anda ada di dekat sini. Namun, tidak ada senyuman di wajah Silan. Menempatkan harapanmu pada orang lain hanya akan mengurangi peluangmu untuk bertahan hidup. Ketika dia mengatakan ini, ada sedikit kesedihan di mata Silan. Ya, saya mengerti, Guru. Chuhen mengangguk. Silan tidak berkata apa-apa lagi, dan berbalik untuk pergi. Chuhen mengikuti di belakang, dan ada sedikit rasa rileks di antara alisnya daripada sebelumnya. Tiba-tiba, saat mereka berdua mencapai jalan menuruni gunung, suara seruling yang merdu terdengar tanpa peringatan apapun. Tiba-tiba terdengar suara seruling di hutan, yang membuat jantung Chuhen berdetak kencang. Bunyi serulingnya panjang-panjang, seolah melewati angin dan hujan, gunung dan sungai, serta lautan manusia. Ketika orang-orang mendengarnya, hal itu meresap ke dalam jiwa mereka dan menarik hati sanubari mereka. Suara seruling ini sangat bagus. Chuhen menghela nafas. Silan, yang berjalan di depan, sedikit mengernyit. Saat berikutnya, ritme cahaya dan suara seruling yang bergerak tiba-tiba berubah, dan rasa sedih dan depresi yang tak terlihat melonjak. Lalu, sesuatu yang lebih tak terduga terjadi. Dengan Chuhen dan Silan sebagai pusatnya, aliran udara dalam jarak 100 meter dari mereka menjadi sangat kacau, dan angin tiba-tiba naik. Langit berubah warna, langit yang cerah dan cerah tiba-tiba tertutup awan gelap dalam sekejap, dan cahaya terang dengan cepat menghilang. Kegelapan menelan ruang ini. Hanya dalam beberapa kedipan mata, dimanapun yang dilihat Chuhen berubah menjadi area kegelapan tak berujung. Kecuali Silan, yang berada tidak jauh di depan, semuanya tenggelam dalam kegelapan. Suara seruling yang menempel di telinganya menjadi semakin sedih dan tertekan. Guru, Chuhen berseru, tapi Silan acuh tak acuh. Chuhen buru-buru berjalan di depan Silan, tetapi dia terkejut menemukan bahwa pada saat ini, mata Silan tertutup, seolah dia sedang tidur sambil berdiri. Tapi Chuhen tahu bahwa dia tidak tidur, karena nafas Silan sangat cepat dan berat, dan alisnya yang ramping dirajut rapat, seolah-olah dia tenggelam dalam mimpi buruk. Seseorang menargetkan Silan. Chuhen mengepalkan tangannya, dan ekspresi berat muncul di wajahnya. Melihat ruang gelap gulita di sekitarnya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang di mana dia tidak bisa melihat matahari atau bulan. Memikirkan kembali suara seruling tadi, tiga kata tiba-tiba muncul di benak Chuhen. Artis pola. Dan itu adalah artis pola arai. Kategori artis pola sangat luas, dan yang paling umum adalah artis pola arai, artis pola alkimia, artis pola kerajinan. Yang paling menyusahkan adalah artis pola arai. Mereka bisa mengendalikan kekuatan rune, dan mengatur formasi tanpa ada yang mengetahuinya. Begitu seseorang masuk ke dalam formasi, mereka akan menjadi seperti mangsa yang jatuh ke dalam perangkap pemburu, dan akan berada di bawah kekuasaan pihak lain. Seniman pola juga memiliki hirarki yang ketat, dan orang yang memiliki kemampuan untuk menjebak Silan pastinya adalah seniman pola tingkat tinggi. Semakin Chuhen memikirkannya, semakin dia terkejut. Melihat seluruh dinasti bintang suci, hanya ada beberapa seniman pola tingkat tinggi, dan semuanya adalah tokoh terkenal. Tapi siapa yang mengincar Silan? Senior, aku bertanya-tanya bagaimana kami telah menyinggung perasaanmu. Saya harap senior dapat menunjukkan diri Anda. Tatapan Chuhen menyapu sekelilingnya. Saat itu gelap gulita, dan dia hanya bisa mendengar suara seruling yang sedih. Suara seruling yang tertahan itu bagaikan aliran sungai yang tiada henti, mengalir ke dalam jiwanya dan menyentuh sanubari hatinya. Meskipun pihak lain tidak mengincarnya, Chuhen masih terpengaruh oleh suara seruling, dan segala macam emosi sedih dan negatif melonjak ke dalam hatinya seperti air pasang. Senior, diam-diam menyakiti orang seperti ini berarti merusak identitasmu sebagai artis pola tingkat tinggi. Bolehkah saya bertanya dendam apa yang Anda miliki terhadap Guru Silan? Mengapa Anda ingin menyakiti orang seperti ini? Kata-kata Chuhen masih belum mendapat balasan apapun. Namun, pada saat ini, riak energi di area ini mulai menjadi intens dan gelisah. Di atas kepala Chuhen, sinar cahaya perak tiba-tiba muncul. Cahayanya miring ke bawah. Itu sebenarnya adalah air hujan yang sedingin es. 118. Wuss. Tetesan air hujan yang jatuh dari langit memercik ke wajahnya, dan itu menusuk tulang. Dalam kegelapan, kulit putih Silan samar-samar bersinar dengan cahaya ilusi. Berdengung. Cahaya putih menyala, dan kesadaran Silan menjadi jelas. Namun, saat ini, pemandangan berbeda muncul di hadapannya. Itu sangat familiar, namun tak terkatakan. Kak, besok aku akan berangkat untuk misi ke-100 yang diberikan sekte kepadaku. Selama aku menyelesaikan misi ini, aku akan bisa menyelesaikan 100 misi berturut-turut sebelum ulang tahunku yang ke-15. Pada saat itu, di antara murid-murid di seluruh sekte, saya akan menjadi yang kedua setelah rekor suster. Di atap sebuah gedung megah, seorang pemuda berusia 14 atau 15 tahun duduk di pagar di tepi atap. Matanya yang jernih dipenuhi cahaya, dan sudut bibirnya sedikit terangkat, membawa sedikit rasa bangga. Setelah itu, seorang gadis cantik dengan rambut ungu panjang berjalan ke sisinya, matanya yang lembut dan bergerak dipenuhi cinta. Si Chen, ku dengar misi ini tidak sederhana. Saya sudah melamar ke Tetua Agung. Saya juga akan berpartisipasi dalam misi yang akan Anda laksanakan besok. Tidak, pemuda bernama Si Chen langsung menolak. Saudari, kamu sekarang adalah murid istana dengan peringkat tertinggi di sekte tersebut, dan kamu bahkan lebih memenuhi syarat untuk memperjuangkan posisi pemimpin sekte di masa depan. Misi yang saya laksanakan jauh dari standar Anda, jadi tidak cocok bagi Anda untuk berpartisipasi. Selain itu, saya ingin menyelesaikan 100 misi ini dengan kekuatan saya sendiri. Tapi tidak bisakah aku menonton dari samping saja. Saya tidak akan melakukan apapun. Gadis berambut umu itu tersenyum tipis. Itu juga tidak akan berhasil. Selama kamu berada di sisinya, semua orang pasti akan mendengarkanmu. Jangan lupa bahwa aku sekarang adalah pemimpin regu ke-18. Selanjutnya, komandan keseluruhan misi ini adalah kakak senior Wu Yu. Dengan dia sebagai komandan keseluruhan, Anda dapat yakin. Melihat tampang pemuda itu yang serius dan penuh tekat, gadis berambut umu itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Baik-baik saja maka. Tetapi kamu harus berjanji pada suster bahwa jika kamu menemui bahaya, kamu harus mundur pada saat yang terbaik. Anda tidak dapat menunda, dan jangan berpikir bahwa Anda akan beruntung. Ayah, kak. Aku bisa melafalkan semua yang telah kamu katakan. Kamu sudah mengatakannya ratusan kali. Benarkah? Tentu saja. Kamu terlalu bertele-tele. Kalau kamu terus mengomel, pria mana yang berani menginginkanmu? Kamu sedang mencari pemukulan. Gadis berambut umu itu membuka tangannya dan memukulnya. Anak laki-laki itu tanpa sadar mengecilkan lehernya dan berpura-pura takut sambil menutup matanya. Namun, telapak tangan adiknya tidak mendarat di tubuhnya. Anak laki-laki itu membuka matanya dan melihat tangan ramping dan putih gadis berambut ungu itu terbuka. Di telapak tangannya ada pedang tajam. Wow. Fang tanpa batas. Ketika si Chen melihat pedang di depannya, matanya langsung berbinar, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Itu adalah pedang yang terlihat seperti pedang. Panjangnya lebih dari tiga kaki, lebar empat sentimeter, dan ketebalannya kira-kira sama dengan pedang. Di ujung pedang, hanya ujung bilahnya yang melengkung tajam. Bagian belakang pedangnya lurus, dan ada sembilan gigi tajam di tengahnya. Warna pedangnya hitam, dan ujungnya putih keperakan. Ada tanda misterius yang terukir di tubuh pedang yang tampak seperti taring binatang buas. Fluktuasi energi yang tidak jelas dan gelisah dilepaskan secara samar-samar. Apakah ini benar-benar taring tanpa batas yang menduduki peringkat ke-19 dalam peringkat senjata roh? Mata si Chen dipenuhi rasa tidak percaya. Kakak, dari mana kamu mendapatkannya? Ini sangat keren. Fang tanpa batas, bolehkah aku menyentuhnya? Gadis berambut ungu itu memiliki senyuman menawan di wajahnya. Idiot, Fang tanpa batas ini awalnya adalah hadiah untukmu. Apa, untuk, untukku? Ya, ini adalah hadiah untuk menyelesaikan seratus misi sekte. Awalnya aku berencana memberikannya kepadamu pada hari kamu kembali, tapi sekarang aku memberikannya kepadamu terlebih dahulu. Saya berharap yang terbaik untuk Anda dalam menyelesaikan misi besok. Wah ha ha, bagus sekali, bagus sekali. Kakak, aku mencintaimu sampai mati, si Chen dengan tidak sabar mengambil pedang hitam dari tangan gadis berambut ungu itu. Itu bergetar sedikit, menunjukkan ketajamannya. Anak laki-laki itu langsung berdiri di pagar atap dan mengangkat pedang hitam di tangannya. Dia bersemangat tinggi, dan seluruh tubuhnya memancarkan ketajaman dan vitalitas masa muda. Haha, akhirnya aku mendapatkan taring tanpa batas. Suatu hari, aku, si Chen, akan menjadi orang terkuat di dunia, teriak anak laki-laki itu ke gunung dan sungai indah di depannya. Gadis berambut ungu yang berdiri di belakangnya memiliki senyuman di wajahnya, dan matanya dipenuhi dengan cinta. Meskipun dia telah menghabiskan banyak usaha dan sumber daya pada pedang Fang tanpa batas ini, selama kakaknya menyukainya, itu sepadan. Malam berikutnya, dentang. Kilat menyambar, guntur bergemuruh, angin dan hujan saling terkait. Beberapa sosok berpakaian tipis bergerak dengan kecepatan tercepat di kedalaman hutan lebat. Gadis berambut ungu yang memimpin mengerutkan alisnya dan menggigit bibir merahnya, membiarkan hujan dingin turun di wajah cantiknya. Empat jam yang lalu, sekte tersebut menerima kabar bahwa tim yang dipimpin oleh Wu Yu telah diserang oleh musuh. Akibat kesalahan perhitungan jumlah musuh, tiga tim mengalami kerugian besar, dan di antara mereka, tim delapan belas paling menderita. Si Chen, tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Kakak akan segera berada di sisimu. Mata lembut gadis itu hampir meneteskan air mata. Ledakan. Sambaran petir menyambar di langit dan kilat yang menyilaukan terus menerangi malam yang gelap. Hujan semakin deras dan air di tanah membentuk sungai. Gadis berambut umu itu akhirnya sampai di sisi kakaknya, tapi yang menunggunya adalah kesedihan yang tak ada habisnya. Kakak, kakak, aku, maafkan aku. Pemuda itu terbaring tak berdaya di bawah pohon besar. Teman-temannya sudah menyerah untuk menyelamatkannya. Organ dalamnya telah hancur, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Darah mengucur dari mulutnya, dan warna merah yang menyilaukan perlahan-lahan mencair dan meleleh di bawah hujan. Limitless Fang ditikam ke tanah di samping pemuda itu, dan pedang hitamnya masih sangat tajam. Si Chen, wajah gadis berambut umu itu sudah tidak bisa dibedakan dari hujan dan air mata. Dia berlutut di samping pemuda itu, dan hatinya dipenuhi rasa bersalah. Maaf, maafkan aku. Seharusnya aku mengikutimu. Tidak, tidak. Aku minta maaf, kakak. Aku tidak bisa terus menjadi adik kebanggaanmu. M. Carikan aku adik perempuan, kakak ipar. Biarkan dia menemani dan menjagamu, kamu. Gedebuk. Tangan pemuda itu terlepas dari telapak tangan gadis berambut umu itu dan mendarat dengan lembut di tanah hingga menimbulkan cipratan. Pupil pemuda itu dengan cepat menjadi tidak fokus, dan dia perlahan menutup matanya saat vitalitasnya terkuras abis. Tubuh halus gadis berambut umu itu bergetar, dan dia menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia sangat kesakitan. Si Chen. Ledakan. Guntur dan kilat saling terkait seolah-olah akan menghancurkan bagian dunia ini. Di bawah cahaya petir yang menyilaukan, pedang hitam bernama Limitless Fang bersinar dengan cahaya yang dingin dan tajam. Pola taring binatang di tubuh pedang itu sedikit ganas dan ganas. Si Chen. Di ruang gelap tak terbatas, air mata kristal mengalir terus-menerus dari sudut mata Silan yang tertutup. Air mata mengalir di pipinya, dan bersinar dengan kilau transparan yang ilusi. Guru Silan. Bangun. Juhen mengguncang bahu Silan dengan lembut dan berseru dengan keras. Namun, Silan sepertinya telah jatuh ke dalam, rawam mimpi buruk, dan dia tidak bisa bangun apapun yang terjadi. Kesedihan yang mendalam menyelimuti Silan, dan auranya semakin lemah. Saat ini, di puncak gunung, seorang wanita dingin dan anggun berpakaian hitam sedang memegang seruling giok dengan kedua tangannya. Bibir merahnya menempel di mulut seruling, dan suara seruling yang tertekan dan sedih terus bergema. Suara seruling yang tertahan berubah menjadi lingkaran riak yang tak terlihat, dan ruang sedikit terdistorsi. Ibarat riak di permukaan air, riak itu menyebar ke segala arah. Formasi ilusi kebencian, ini secara khusus saya teliti untukmu. Silan, tidak peduli seberapa kuat kultifasimu, pada akhirnya kamu tidak akan mampu melawan iblis batiniahmu. Hal itu selalu menjadi kelemahan terbesar Anda. Selama suara serulingku belum hilang, kamu akan selalu terjebak dalam impian hatimu, tak mampu membebaskan diri. Wanita berbaju hitam itu berkata dengan dingin. Apa yang harus saya lakukan? Melihat dia tidak bisa membangunkan silan, Cuhen menjadi semakin cemas. Ini tidak bisa dilanjutkan. Dia harus memikirkan cara untuk menghancurkan formasi. Meskipun Cuhen belum pernah berhubungan dengan profesi, master formasi Rune, sebelumnya, dia telah mendengarnya dari Longshan ketika dia berada di rumah jenderal kota hujan terbakar. Ketika Rune master mengaktifkan formasi, dia mengendalikan kekuatan Rune sebagai poros seluruh formasi. Selama dia menemukan poros dan menghancurkan Rune terdepan, dia akan mampu menghancurkan formasi. Dan bahkan jika salah satu Rune dihancurkan, formasinya tidak akan dapat berfungsi secara normal. Dimanakah pivot Rune yang terdepan? Segera, Cuhen menenangkan hatinya dan melepaskan kekuatan kisejatinya. Dia menyebarkan kisejatinya keluar untuk merasakan titik transfer kekuatan formasi ini. Namun, pihak lain sepertinya tidak berniat memberi Cuhen kesempatan ini. Dengeng dengungan Seiring dengan gelombang kekuatan yang sangat berbahaya, hujan yang turun dari langit seketika berubah menjadi panah air yang tajam. Ribuan anak panah air melonjak dengan niat membunuh yang tak terbatas, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka terbang. Di antara mereka, hanya sebagian kecil yang ditujukan pada Cuhen. Sasaran utamanya adalah Silan, yang terjebak dalam mimpi buruk dan tidak mampu melepaskan diri. Berengsek, ekspresi Cuhen berubah. Orang itu sebenarnya ingin membunuh Silan. Tanpa ragu-ragu, Cuhen langsung memanggil tombak pembunuh iblis dan mengambil cahaya tombak yang menyilaukan untuk menemui panah air yang terbang. Bang! Serangkaian ledakan teredam bergema di udara. Tidak ada benturan kekuatan yang terlalu keras, tetapi anak panah air itu pecah menjadi hujan, memercik dan berhamburan antara langit dan bumi. Seperti yang dipikirkan Cuhen, target utama pihak lain adalah Silan. Hampir 100 persen kekuatan formasi digunakan untuk menghadapi Silan. Hanya sedikit kekuatan yang digunakan untuk membatasi Cuhen. Jika tidak, formasi yang dibuat oleh Rune Master tingkat tinggi akan cukup untuk menghancurkan Cuhen menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Tetapi bahkan jika itu masalahnya, bagi Cuhen, situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk memiliki sedikitpun optimisme. Swash-swash. Panah air yang tak terhitung jumlahnya terbang. Jika Cuhen sendirian, dia mungkin bisa bertahan sebentar. Namun, untuk melindungi Silan di belakangnya, tubuh Cuhen sudah dipenuhi luka berdarah akibat panah air. 119. Suara seruling yang merdu bagaikan tetesan air yang panjang, bagaikan kenangan terlembut di lubuk hati setiap orang. Itu menyedihkan dan menyakitkan. Dalam Wuhen ilusori arai, kegelapan menyelimuti ruang ini. Panah air yang tajam seperti cahaya yang mengalir melintasi langit malam, menggulung aura pembunuh yang pekat untuk menyerang Cuhen dan Silan. Untuk melindungi Silan yang berada di belakangnya, tubuh Cuhen telah ditebas oleh panah air yang padat, meninggalkan luka berdarah. Berdengung. Tiba-tiba, gelombang kekuatan yang lebih ganas melanda. Tetesan air hujan yang beterbangan di langit dengan cepat berkumpul dari segala arah, lalu mengembun menjadi tombak air yang tajam. Siu, tombak air yang sangat kuat jatuh dari langit seperti meteor, menyapu ke arah Silan dengan kecepatan yang sulit diikuti dengan mata telanjang. Cuhen terkejut. Kecepatan serangan ini membuatnya mustahil untuk menyentuhnya. Silan, yang tenggelam dalam mimpi buruk, tidak menyadari datangnya bahaya sama sekali. Matanya yang tertutup terus-menerus dibanjiri air mata. Mendesis. Suara tajamnya sangat keras, dan gumpalan darah keluar, memerci ke wajah halus Silan, yang sangat cerah dan indah. Namun, tombak air itu tidak melukai Silan. Di depannya berdiri sosok muda kurus. Cuhen menghadap Silan, dan jarak antara wajah mereka tidak lebih dari 10 cm. Cuhen bahkan bisa merasakan nafasnya yang berat dan aroma tubuh segar yang samar. Mata Cuhen terbuka lebar, dan wajah tampannya menjadi sedikit suram. Tombak air langsung menembus bahu kiri Cuhen dari punggungnya, dan rasa sakit yang parah menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat setiap saraf mati rasa. Kecantikan Silan yang menggerahkan ada tepat di depannya. Air mata kristal mengalir dari sudut matanya, memancarkan rasa duka yang menyayat hati. Mentor, sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkanku tiga kali, kali ini izinkan aku membantumu keluar dari kesulitan ini. Nada lembut Cuhen mengungkapkan aura heroik dan mendominasi. Mata iblis, kekuatan. Berdengung. Detik berikutnya, aura yang sangat melonjak tiba-tiba meledak dari tubuh Cuhen. Cahaya ungu pekat itu seperti gelombang mengejutkan yang naik. Dalam sekejap, pupil hitam pekat Cuhen langsung berubah menjadi ungu yang mempesona. Di bagian terdalam pupilnya, dua titik hitam kecil memancarkan fluktuasi energi yang menakjubkan. Lingkaran cahaya ungu yang kuat muncul dari tubuh Cuhen, dan tombak air yang menembus bahunya langsung hancur. Berdengung. Kekuatan mata iblis terus-menerus dilepaskan, dan ruang visual Cuhen bergolak hebat. Sumber dari semua fluktuasi kekuatan di ruang ini mulai ditangkap oleh Cuhen. Depan dan belakang, kiri dan kanan, terdapat lebih dari seratus fluktuasi kekuatan. Cuhen memahami bahwa lebih dari seratus sumber kekuatan ini adalah kekuatan rune yang menciptakan formasi ini, dan setiap rune melepaskan kekuatan yang kuat. Dalam persepsi Cuhen, kekuatan yang ditampilkan oleh setiap rune seperti lapisan demi lapisan riak yang begelombang di permukaan air yang tenang. Tubuh suci mata iblis benar-benar dapat melihat struktur formasi ini. Tidak ada waktu tambahan untuk terkejut. Cuhen bergegas ke posisi rune terdekat secepat yang dia bisa. Selama rune ini dihancurkan, formasinya pasti tidak akan bisa beroperasi secara normal. Namun, pada saat ini, melodi seruling berubah lagi, menjadi lebih tertekan dan sedih. Aura berbahaya yang lebih kuat dari sebelumnya datang menyerang, dan hanya dua pedang air tajam yang terlihat terbang melintasi langit, seperti aliran cahaya yang menelusuri ribuan tahun yang lalu, menyerang silan. Momentum pedangnya seperti kilat, dan niat membunuhnya sangat menakjubkan. Cuhen mengatupkan giginya, menggerakkan telapak tangannya, dan mengulurkan lengannya. Tombak penghukum iblis, yang dikelilingi oleh cahaya hitam dan ungu pekat, menyapu gelombang kekuatan mengamuk, dan menyerang area gelap di depannya. Dengeng dengungan. Cahaya ungu iblis dan cahaya hitam yang sombong itu seperti dua ular spiritual yang melilit tubuh tombak. Tombak ini mengumpulkan kekuatan paling kuat dari Cuhen saat ini. Ada semburan ombak di udara, dan suara hembusan angin yang kencang sangat tajam dan memekatkan telinga. Tombak pembunuh iblis berkembang dengan cahaya suci yang cemerlang, yang sangat terang dan menyelaukan dalam kegelapan ini. Istirahatlah untukku. Cuhen berteriak dengan marah. Bang! Getaran hebat tiba-tiba meledak, dan tombak pembunuh iblis menghantam udara di depannya seperti sepotong besi dewa. Kemudian, ruang itu terdistorsi dengan keras, dan sebuah tanda emas yang aneh muncul. Ujung tombak pembunuh iblis mengenai Rune. Retakan halus langsung menutupi seluruh tubuh Rune. Kemudian, terdengar keledakan yang teredam, dan Rune itu meledak, berubah menjadi pecahan kristal yang memenuhi langit. Pada saat kritis ini, dua pedang air yang menyerang Silan hancur menjadi tetesan air yang tak terhitung jumlahnya ketika jaraknya sekitar satu jari dari tubuh halusnya. Gelombang udara yang kacau memicu hembusan angin kencang, dan rambut ungu panjang Silan tampak anggun dan menawan. Lalu, Cuhen berteriak, Mentor, ini waktunya bangun. Saatnya bangun. Suara halus itu sepertinya membalikan gunung dan sungai, terbang di atas lautan manusia, dan mengalir ke kedalaman hati Silan, dengan lembut menyebabkan lapisan riak samar muncul di hatinya. Dalam sekejap, tubuh halus Silan bergetar hebat, dan aura besar keluar dari tubuhnya. Matanya yang berair terbuka, mimpi sedih itu langsung hancur. Berdengung. Mata dingin Silan menyapur ruang gelap yang sangat tidak stabil di depannya, dan tangannya yang cantik dan ramping mulai membentuk segala macam segel yang rumit. Benang cahaya perak menempel di sekitar ujung jari Silan, dan kekuatan yang gelisah menyebabkan energi spiritual di sekitarnya berfluktuasi. Ketika segel terakhir selesai, aura Silan seperti lautan luas, sangat megah. Bibir merahnya terbuka sedikit, dan dia berteriak dengan dingin. Melepaskan. Ledakan. Guntur yang menggelinding seperti gelombang yang mengejutkan, dan lingkaran cahaya perak terang menyebar ke segala arah dengan Silan sebagai pusatnya. Angin kencang tiba-tiba naik, menyapu ke segala arah, dan dampak kekuatan yang menakjubkan itu seperti cincin bintang terang yang bermekaran di sembilan langit. Tanah runtuh lapis demi lapis, retak inci demi inci, dan batu beterbangan dengan liar. Chuhen menutupi wajahnya dengan tangannya, dan hampir terpesona oleh akibat yang mengerikan. Dan kemudian, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Dia melihat kegelapan yang menyelimuti dunia dengan cepat memudar, dan digantikan oleh cahaya terang. Pupil Chuhen sedikit menyusut, dan mata serta telinganya kembali jernih. Kesedihan yang menekan hatinya pun lenyap dalam sekejap. Saya terselamatkan. Chuhen dengan tulus menghela nafas lega, dan pada saat yang sama, cahaya ungu dimatanya dengan cepat kembali ke warna gelap normal. 120. Gunung-gunungnya tinggi dan curam, dan anginnya dingin. Puncak yang bergelombang membentuk pegunungan Tianqi yang misterius dan berbahaya. Di kedalaman pegunungan, auman binatang iblis terjalin menjadi simfoni yang luar biasa. Di puncak salah satu puncak, seorang wanita cantik berpakaian hitam memiliki lapisan es di wajahnya. Alisnya yang sedikit berkerut dipenuhi amarah. Bajingan Sialan, beraninya dia merusak rencanaku. Wanita itu memegang seruling giyok di tangannya begitu erat hingga buku jarinya memutih. Arah ilusi kebencian adalah formasi yang dia khususkan untuk Sialan untuk membangkitkan kenangan paling menyakitkan di hatinya, menyebabkan dia jatuh ke dalam mimpi buruk yang tidak bisa dia lepaskan. Dalam situasi itu, Sialan tidak akan berdaya, dan panah air apapun akan mampu merenggut nyawanya. Namun siapa sangka bahwa Chuhen, yang sejak awal hampir diabaikan, akan merusak rencananya. Ini karena budidaya Chuhen hanya berada di alam pembukaan elemen tingkat ke-6. Karena itu, dia tidak menganggap serius Chuhen. Hampir seluruh kekuatan head ilusori Arah digunakan untuk menghadapi Sialan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan meremehkan kekuatan Chuhen karena kecerobohan dan penghinaannya. Siapa bocah itu? Mata wanita itu menyipit. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti tidak akan dapat mendeteksi struktur formasi ini, apalagi menghancurkan inti rune yang mengoperasikan formasi tersebut. Cahaya ungu apa itu tadi? Guru, kamu di sini. Saat wanita dingin dan anggun itu sedang tenggelam dalam pikirannya, suara wanita yang manis dan mengharukan tiba-tiba terdengar. Setelah itu, seorang wanita muda ramping dan anggun berjalan mendekat. Wanita muda itu mengenakan gaun bermotif bunga putih, dan tidak ada satu pun cacat pada fitur wajahnya yang indah. Meng Sang, kenapa kamu ada di sini? Wajah dingin wanita dingin itu sedikit melembut ketika dia melihat gadis muda itu. Tentu saja untuk menemukanmu. Kami semua menunggumu pergi ke St. Bell City bersama kami. Jawab gadis muda itu. Aku tahu. Guru, mengapa kamu terlihat sangat pucat? Apa yang telah terjadi? Mata indah gadis muda itu berkedip-kedip dengan sedikit kebingungan. Wanita dingin itu menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Apa lagi yang bisa terjadi padaku? Baiklah, instruktur inti terbaik Akademi Bella diri kekaisaran yang lembut, cantik, murah hati, dan berbudiluhur, kakak teratai merah, haruskah kita pergi sekarang? Gadis muda itu tersenyum ringan. Mendengar kata-kata gadis muda itu, wanita anggun itu tidak bisa menahan tawa, dan bekas embun-beku terakhir di wajahnya menghilang. Dia dengan lembut menepuk dahi gadis itu. Kamu pembicara yang manis, Xiao Ya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Pernahkah Anda melihat saya memuji seseorang seperti itu? Hong Lian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia segera menyimpan seruling giok itu dan berkata, ayo pergi. Mengcang. Dasar tebing tak berdasar itu diselimuti awan. Di tempat yang berjarak beberapa ratus meter dari jurang, terdapat tumpukan puing. Sebagian besar tanah telah hancur menjadi reruntuhan. Mata halus silan dipenuhi dengan emosi yang kompleks saat dia melihat pemuda yang tidak jauh darinya. Dua garis air mata kering terlihat di wajah cantiknya. Chuhen saat ini sedang duduk lumpuh di tanah, terengah-engah. Setidaknya ada 30 luka di sekujur tubuhnya, tapi tidak ada satupun yang berakibat fatal. Namun, itu tetap merupakan pemandangan mengerikan yang membuat orang tidak sanggup melihatnya. Guru, apakah kamu baik-baik saja? Chuhen dengan gemetar merangkak dari tanah, senyum riang di wajahnya. Silan tidak mengatakan apapun, dan hanya menatapnya dengan tenang. Guru, mengapa kamu menatapku seperti itu? Apakah ada bunga di wajahku? Saat Chuhen berbicara, dia tanpa sadar menyentuh wajahnya. Ketika dia berjalan di depan silan, dia menemukan bahwa wajahnya sangat pucat, dan auranya sangat lemah. Guru, sebelum dia selesai berbicara, tubuh silan menjadi lemas, dan dia hampir pingsan. Chuhen buru-buru maju untuk menopang bahunya, lalu membawanya duduk di samping batu besar, dan membuat silan bersandar di dinding batu. Are ilusi tanpa kebencian, barusan telah menghabiskan silan. Ditambah dengan konsumsi besar dari pemecahan susunan tadi, kondisi silan saat ini sangat lemah. Aku baik-baik saja, aku hanya perlu istirahat sebentar. Suara silan lemah. Dia melihat luka di tubuh Chuhen dan berkata, lukamu. Aku baik-baik saja, itu hanya luka dangkal. Chuhen tersenyum tidak setuju, lalu mengeluarkan buah belut Yuan dan menyerahkannya kepada silan. Guru, makanlah ini. Ini dapat membantu Anda memulihkan vitalitas Anda lebih cepat. Terima kasih. Silan tidak menolak niat baik Chuhen. Jari-jarinya yang cantik dan ramping mengambil buah belut Yuan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sama-sama, kamu sudah membantuku berkali-kali, dan aku masih belum mengucapkan terima kasih dengan benar. Momo-ngomong, Guru, siapa yang baru saja ingin menyakitimu? Sepertinya dia adalah Master Tato tingkat lanjut. Seorang kenalan lama, Silan menjawab dengan lemah, dan sentuhan kesedihan muncul di wajah pucatnya. Tetapi melihat Silan tidak mau membicarakannya, Chuhen tidak bertanya lagi. Guru Silan, kakak muda Chuhen, sebuah panggilan samar datang dari jauh. Itu suara Haosi, guru Zuomo dan yang lainnya ada di sini. Hati Chuhen berbinar. Setelah melihat Silan, dia melompat ke atas batu besar yang tingginya lebih dari 2 meter dan berteriak, kami di sini, guru Zuomo, kakak senior Haosi, di sini. Teriak Chuhen sambil mengamati sekelilingnya. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, bayangan hitam buram tiba-tiba melintasi kehampaan. Pembangkit tenaga listrik di alam penusup kekosongan. Chuhen terkejut. Melihat bayangan yang bergerak cepat di langit, wajahnya penuh keterkejutan. Di jalur seni bela diri, hanya pembangkit tenaga listrik dengan budidaya di atas alam Void Piercing yang bisa mengudara dan terbang di langit. Melihat seluruh dinasti bintang suci, jumlah pembangkit tenaga listrik alam penusup kekosongan dapat dihitung, dan semuanya adalah tokoh terkemuka. Sejauh ini, Salah satunya adalah gubernur prefektur Tensei, kepala sekolah Jiang. Yang lainnya adalah wanita misterius, Xia Qing, yang diatemui beberapa bulan lalu di pegunungan tanpa tulang. Pada saat itu, Chuhen menyaksikan pertempuran antara Xia Qing dan Raja Binatang, Serigala Iblis Bulan Es, dan baru pada saat itulah dia tahu betapa menakutkannya kekuatan pembangkit tenaga listrik Void Piercing Realem. Oleh karena itu, ketika Chuhen melihat bayangan hitam di langit, dia merasa takut. Lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Chuhen. Dia melihat bahwa pembangkit tenaga listrik Void Piercing Realem di kehampaan sebenarnya menyerang sisi ini, dan targetnya secara mengesankan adalah Chuhen. Lawannya melintas dari jauh ke dekat, dan pupil Chuhen secara bertahap mencerminkan wajah seorang lelaki tua berusia 60-an dengan rambut putih. Ini adalah seorang lelaki tua dengan mata sekecil kacang, dan mata kecilnya dipenuhi cahaya licik. Dia menatap Chuhen dan tanpa sadar menyeringai. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.